Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur pada Allah SWT Sehingga kita dapat berkumpul kembali Dalam rangka seminar, webinar Tentang kegiatan penulisan di jurnal Selanjutnya salam pada Nabi Besar Muhammad SAW Yang kita nantikan seafasnya di hari kiamat Amin Begitu juga kepada peserta Saya mengucapkan selamat idul fitri Semoga amal ibadah kita selama ini diterima Dan semoga kita masih dapat berjumpa Di bulan Ramadan yang penuh berkah Di tahun berikutnya Yang terhormat Bapak Sopyan Adiputra Magister Pendidikan Konsultan Bapak Hamid Mukhlis Magister Psikologi Bapak Dr. Heri Nurgianto Magister Teknik Informatika Dan yang saya muliakan Di tengah-tengah kita Bapak Dr. Ahmad Farid Magister Manajemen Selaku Rektor Universitas Matali Atas segala dukungannya Di dalam kegiatan ini Kegiatan ini Yang mengikuti Laporan darinya Yang sudah masuk Pesertanya Sejumlah Lebih kurang Sampai hari ini 500 peserta Dan materinya Tentang persiapan evaluasi diri Akreditasi jurnal nasional Nah itu Yang penting di sini ada Pengelola dan penulis Jadi Di sini Kami sebagai penyelenggara Menengkankan Pengelola dan penulis Karena untuk akreditasi ini Adalah Yang titik beratannya adalah Pengelola adalah Otomotif daripada Jurnal itu Dan penulis adalah Gerbongnya Jadi kita harus Transparan Jadi tidak ada Dusta di antara kita Jadi kita untuk maju itu Antara lokomotif dan gerbong Itu harus Bersama-sama berjalan Kalau lokomotifnya berjalan Tapi gerbongnya masih Murat-marit Kita tidak bisa jalan cepat Akhirnya duduk di tempat Tidak bisa Kerja dengan baik Selanjutnya Materi kedua Tentang manajemen publikasi Nah ini Penting untuk Pengelola jurnal Jadi selama ini Pengelola jurnal Harus semangat Karena Manajemen publikasi Harus melalui Suatu proses Dan ini proses Tidak bisa dipotong Dan Kita tahu Kegiatan-kegiatan Seperti ini Tidak benar Dan memang Kenyataannya Selama ini Manajemen jurnal Publikasi Tidak berjalan dengan benar Mereka langsung Kirim ke percetakan Dan dicetak Tidak melalui proses Nah ini yang disalahkan Akhirnya kita Percuma Pekerjaan kita Tidak ada gunanya Selanjutnya Yang ketiga Adalah Trip Dan trip Trip untuk menembus Jurnal Skopus Untuk penulis Yaitu Itu sangat penting Bagi penulis Dimana Kita sangat lemah Sekali dalam Proses penulisan Apalagi masuk ke Jurnal Skopus Makanya Disini Sangat Dibutuhkan Sekali Persen Mengenal Dari Dari Barangkali Banyak Harus banyak Belajar Disini Karena Minimal Kalau Meneritakan Jurnal Internasional Belajar Mencari judul Dari judul Kita harus tahu Misalnya Dari Mendownload Google Scholar Melihat Itu judulnya Seperti apa Jadi Kita bisa Paham Membuat tulisan Itu dari Dari judul Karena kita Tidak mau Membuat judul Semau Sendiri Akhirnya Yang tahu Diri sendiri Tidak tahu Tidak 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 Waktunya Disesuaikan Sebenarnya Sudah Mulai Dari 8.30 Sampai 12.00 Ini Sedikit Share Dari Saya Sebagai Pengalaman Sebagai Pengelola Jurnal Masalahnya Sangat Besar Itu Adalah 70% Di Daftar Pustaka Ini Sharing Pada Penulis Kebetulan Pesertanya Disini Masih 90% Adalah Pengikut Awal Daripada Seminar Ini Belum Pernah Melikuti Seminar Sebelumnya 90% Jadi 7% Daftar Pustaka Adalah Bermasalah Semua Sementara Kalau Jurnal Yang Bagus Itu Harus Menciptakan Satu Jaring Laba Laba Antara Jurnal Dan Jurnal Antara Penulis Dan Penulis Jadi Semua Ada Jaring Laba Laba Dan Sesuai Dengan Aturan Daftar Pustaka Yang Benar Seperti Apa Kadang-kadang Dosen Sendiri Tidak Paham Google Schooler Yang Sangat Menyedihkan Seperti Itu Dalam Era Seperti Sekarang Ini Jadi Daftar Pustaka Benar-benar Tidak Ada Sumbernya Sehingga Menimbulkan Sehingga Menimbulkan Banyak Masalah Karena Apa Karena Yang Ditulis Itu Tidak Ada Sumbernya Akhirnya Masalah Besarnya Daftar Pustaka Itu Ada Siluman Satu Siluman Itu Artinya Ditulis Tapi Tidak Sumbernya Jadi Mencari Penulisnya Atau Dan Pembacanya Mencari Pembaca Siluman Juga Jadi Bingung Ini Kita Terus Kelanjutannya Kedua Adalah Daftar Pustaka Sampah Jadi Banyak Sekali Yang Sampah Tidak Dipakai Tapi Banyak Dituliskan Di situ Jadi Perlu Diketahui Supaya Ini Yang Jadi Titik Berat Dari Permasalahannya Setelah Itu Isi Penulisannya Dari Pelitian Kebanyakan Isi Penulisannya Itu Nulis Judul Dan Tempat Pelitian Yang Paling Banyak Di Isi Jurnal Itu Kalau Kita Kumpulkan Artikel Isi Artikel Itu Kalau Kita Kumpulkan Lima Halaman Sendiri Itu Isinya Hanya Nama Tempat Dan Nama Judul Pelitian Jadi Tidak Ada Isinya Sangat Sedih Sekali Di Situ Dan Metodologi Masalah Di Metodologi Sangat Kurang Sekali Sangat Pelit Malah Itu Sangat Perlu Dibutuhkan Karena Untuk Ditiru Oleh Orang Lain Terus Penggunaan Pemasangan Table Masih Banyak Menggunakan Table Skripsi Yang Tidak Integrasi Satu Sama Lain Sehingga Tablenya Terlalu Banyak Sekali Sangat Bertumpuk Juga Penomoran Sangat Bermasalah Terus Di Pembagian Kesimpulan Masih Memakai Penomoran Dan Yang Terakhir Disaran Masih Banyak Tidak Ada Kosong Tidak Menggunakan Saran Sangat Penting Disitu Jadi Kita Kita Tutup Semoga Dengan Pelitian Ini Memberikan Suatu Perubahan Untuk Menuju Suatu Kebaikan Dan Ada Pesan Dari Kopertis Saya Tendiri Ikuti Kalau Perlu Semuanya Setelah Ikut Pelatihan Ini Bagus Semua Nilainya Karya Tulisnya Bahkan Bisa Naik Menjadi Lektor Kepala Semuanya Bisa Lektor Semuanya Bermanfaat Jadi Kita Mungkin Tidak Akan Lelah Harus Terus Bersemangat Kita Bersemangat Dan Saya Pun Tetap Kalau Saya Evaluasi Tulisan Tulisan Yang Masuk Tetap Kurang Bagus Nanti Pun Kita Mengadakan Pelatihan Kembali Untuk Kegiatan Ini Saya Rasa Itu Pesan Dari Saya Selanjutnya Saya Persilahkan Untuk Narasumber Pertama Bapak Sofyan Adiputra Magister Pendidikan Konsultan Untuk Menyampaikan Materi Tentang Persiapan Evaluasi Diri Arjuna Jadi Tentang Agresi Jurnal Nasional Ini Tolong Dipahami Oleh Pengelola Dan Penulis Jadi Kita Bisa Kerjasama Dengan Baik Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Untuk Bapak Sofyan Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Saya Hormati Pak Teguh Pribadi Selaku Tuan rumah Untuk Kegiatan Ini Dari Universitas Malahayati Yang Saya Hormati Ketua Korda Lampung Lawan Jurnal Indonesia Mas Hamid Muklis Yang Sudah Masuk Untuk Materi Selanjutnya Beliau Yang Dia Menyampaikan Tentang Manajemen Publikasi Bapak Ibu Sekalian Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Masih Bisa Menyempatkan Untuk Bergabung Di Kegiatan Salah Satu Kegiatan Di Relawan Jurnal Indonesia Yang Mengbedah Tentang Publikasi Di Mengingat Waktu Bapak Ibu Kita Akan Membagi Sesi Ini Kedalam Tiga Sesi Sesi Pertama Sendiri Saya Akan Menyampaikan Materi Yang Insya Allah Akan Berdurasi 45 Menit Kemudian Dilanjutkan Mas Hamid Muklis Mungkin 45 Menit Dan Terakhir Akan Disampaikan Oleh Pak Heri Nurgi Tentang Trip And Tips Publikasi Di Kurang Lebih Waktunya Bisa Selesai Di Pukul Sebelum Jumatan Kita Sudah Bisa Mengingat Akhir Bapak Ibu Sekalian Saat Ini Saya Diminta Untuk Memaparkan Tentang Bagaimana Persiapan Akreditasi Nasional Untuk Suara Saya Terdengar Mas Hamid Terdengar Mas Enggak Terdengar Pak Bagus Bagus Mas Ya Baik Kita Akan Mulai Dari Materi Yang Pertama Yang Kita Selesaikan Dalam Waktu 45 Menit Untuk Sesi Persiapan Bagaimana Kita Mempersiapkan Untuk Mengajukan Ke Arjuna Untuk Mengajukan Akreditasi Di Jurnal Nasional Yang Pertama Yang Perlu Kita Pahami Bahwasanya Di Dalam Tahapan Tata Pengelolaan Jurnal Itu Ada Empat Bagian Yang Menjadi Sentral Dalam Pengelolaan Yang Pertama Pengelolaan Portal Jurnalnya Pengelolaan Conten Jurnal Pengelolaan Proses Dan Ada Indeksasi Di Indeksasi Ini Sendiri Juga Arjuna Awalnya Isinta Merupakan Salah Satu Indeksasi Yang Akhirnya Merupakan Bagian Dari Bentuk Akreditasi Yang Diklasterkan Dari Sinta Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Sehingga Ketika Jurnal Itu Ingin Ter Akreditasi Dan Terindeks Sinta Otomatis Harus Mengajukan Akreditasi Ke Arjuna Di Arjuna Sendiri Apa Saja Menjadi Penilaian Bagi Jurnal Kita Agar Bisa Ter Akreditasi Yang Pertama Di Dalam Pengelolaan Jurnal Itu Ada Dua Hal Yang Menjadi Penilaian Utama Dalam Akreditasi Yang Pertama Sistem Manajemen Dan Yang Kedua Sistem Substansi Sistem Manajemen Ini Terkait Dengan Manajemen Publikasi Yang Nanti Sampai Sama Pak Hamid Sedangkan Yang Kedua Ini Bicara Tentang Substansi Artikel Jadi Ada Bobot Sekitar 100% 49 Itu Membicarakan Manajemen Dan 51 Membicarakan Substansi Sehingga Selalu Saya Sampaikan Untuk Pengelolaan Jurnal Awal Diharapkan Bisa Memaksimalkan Sistem Manajemen Dapat Meningkatkan Penilaian Di Akreditasi Karena Mengingat Substansi Artikel Untuk Jurnal Awal Mengalami Biasanya Kita Sulit Untuk Memperoleh Artikel Yang Berkualitas Sehingga Manajemen Inilah Cara Kita Untuk Bisa Menutupi Kemudian Ada Sistem Poin Penilaian Terakhir Dari Peringkat 1 Kemudian Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Sinta 4 Sampai Dengan Sinta 6 Ini Bobot Untuk Penilaiannya Terkait Dengan Unsur Penilaian Yang Ada Di Dalam Terbitan Berkala Kemudian Penamaan Terbitan Kemudian Kelembagaan Penerbit Terbagi Menjadi 8 Sub Aspek Pertama Penamaan Terbitan Berkalemnya Kemudian Penerbit Penyunting Dan Manajemen Pengelolaan Terbit Keberkalaan Penyebar Luasan Penampilan Kemudian Ada Substansi Artikel Dan Gaya Penulisan Bapak Ibu Ada Beberapa Hal Di Pengelolaan Jurnal Ini Yang Sebenarnya Bisa Kita Perbaiki Yang Sifatnya Bisa Saja Kita Perbaiki Sewaktu Waktu Maksudnya Dalam Hal Manajemen Khususnya Seperti Tampilan Dan Sebagian Itu Bagian Dari Yang Bisa Kita Perbaiki Seandainya Bapak Ibu Sudah Menerbitkan Jurnal Dengan Sampai Volume Tertentu Tapi Merasa Ada Bagian Bagian Yang Memang Bisa Kita Perbaiki Biasanya Di Sistem Manajemen Ini Adalah Hal Yang Bisa Kita Naikkan Penilaian Kemudian Apa Saja Saratnya Ketika Akreditasi Yang Pertama Ketika Bapak Ibu Sudah Memiliki Jurnal Di Secara Online Dan Sudah Masuk Kedalam Publikasinya Sudah Sampai Volume 2 Itu Biasanya Kita Sudah Memenuhi Kriteriannya Apa Saja Yang Pertama Memiliki EISSN Yang Menjadi Acuan Dari Pengajuan Akreditasi Jurnal Hari Ini Adalah Yang Dibutuhkan Yang EISSN Elektronik EISSN Elektronik Itu yang Menjadi Acuan Sehingga Ketika Bapak Ibu Mengelola Jurnal Kemudian Jurnalnya Masih Hanya Ada EISSN Cetak Itu Segera Mengajukan Kembali Untuk Mendaftarkan Ke EISSN Liti Untuk Mendapat Nomor EISSN Yang Elektronik Jadi Elektronik EISSN Yang Menjadi Acuan Dalam Persyaratan Utama Ketika Bapak Ibu Akan Mengajukan Akreditasi Kemudian Yang Kedua Memiliki DOI Objek Digital Objek Identifier Setiap Pengelola Jurnal Yang Akan Maju Akreditasi Sudah Memiliki DOI Kemudian Mencantumkan Persyaratan Etikal Publikasi Itu Harus Ada Di Dalam Badan Jurnalnya Di Web Itu Ditampilkan Kemudian Yang Keempat Memuat Artikel Mengandung Pemikiran Orisinil Kemudian Yang Kelima Jurnal Terah Terbit Sekurang-kurangnya Dua Tahun Nah Ini Jadi Acuannya Jadi Bapak Ibu Ketika Sudah Mengualah Jurnal Sudah Sampai Dua Tahun Terhitung Mundur Dari Tanggal Yang Pengajuan Pertamanya Maka Sudah Diperbolehkan Untuk Mengajukan Akreditasi Jadi Kalau misalnya Satu terbitan Dua Nomor Misalnya Volume 1 Volume 2 Volume 2 Itu Sudah Bisa Untuk Mengajukan Akreditasi Kemudian Yang Ke Enam Itu Setidak-tidaknya Dalam Satu Tahun Menerbitkan Dua Kali Dua Nomor Dua Nomor Dalam Satu Polem Minimal Dua Nomor Dan Dalam Satu Nomor Minimal Ada Lima Artikel Yang Di Unggah Di Artikel Di Jurnalnya Jadi Minimal Lima Artikel Dan Disarankan Untuk Bisa Tidak Terlalu Banyak Agar Mutu Kualitas Tulisan Juga Bisa Tetap Terkontrol Kemudian Yang Kedalapan Yang menjadi Saratnya Harus Memiliki Profil Google Sekolar Khususus Untuk Jurnalnya Dibuatkan Dari Gmail Nya Atau Email Jurnal Kita Buatkan Akun Google Sekolah Khusus Sendiri Untuk Jurnal Mungkin Mungkin Yang Sembilan Akhidat Sebelum Masa Akreditasi Bisa Dilakukan Dan Jurnal Yang Ingin Menaikan Peringkat Akreditasi Dapat Mengajukan Akreditasi Kembali Setelah Menerbitkan Satu Nomor Baru Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Sudah Ngajukan Misalnya Dapat Penilaian Sintanya Sintal Itu Bisa Bisa Untuk Mengajukan Akreditasi Ulang Lalu Gimana Kita Membuat Ajuan Akreditasi Sendiri Kita Bisa Masuk Ke Alaman Arjunaristek Dikti Go Go Go.id Di situ Akan Ada Menu Login Login Di sini Bapak Ibu Bisa Masuk Dulu Kalau Memang Bapak Ibu Merasa Jurnal Ini Belum Siap Kemudian Belum Memenuhi Persyaratannya Seperti Misalnya Baru Terbit Dua Kali Satu Kolum Saja Paling Tidak Bapak Ibu Diharapkan Untuk Login Dan Registrasi Paling Tidak Sudah Punya Akun Di Arjunaristek Dikti .go .id Yang Utama Jadi Bapak Ibu Masuk Ke situ Kemudian Ada Di sini Ada Menu Daftar Bisa Masuk Ke Menu Daftar Isi Registrasi Semuanya Dan Oke Setelah Masuk Maka Akan Ada Tampak Seperti Ini Tampak Di Laman Arjuna Yang Di 2019 Ajuan Terbarunya Seperti Ini Tampilannya Ada Kelola Terbitan Di Kelola Terbitan Ini Akan Masuk Kedalam Pengajuan Ini Menjadi Acuan Terbaru Di 2019 Sudah Mulai Diterapkan Jadi Bapak Ibu Ketika Ingin Masuk Mendaftarkan Diri Jurnalnya Mendaftarkan Diri Ke Arjuna Maka Diwajibkan Untuk Terindeks Di Garuda Dulu Indeks Garuda Jadi Hanya Bisa Cek ISS Ini Hanya Bisa Berlaku Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Perindeks Di Garuda Jurnal Sudah Terdaftar Di Situs Garuda Jadi Saat Ini Kalau Bapak Ibu Sudah Punya E SSN Sebaiknya Langsung Mendaftarkan Diri Di Indeksing Garuda Supaya Bisa Terdeteks Untuk Bisa Masuk Di Aplikasi Arjuna Ini Bisa Masuk Untuk Mendaftarkan Di Jurnalnya Bisa Masuk Ke Dalam Arjuna Lalu Kalau Sudah Masuk Bentuknya Seperti Apa Ini Bentuk Yang Sudah Masuk Jadi Kalau Sudah Masuk Semua Ini Contoh Kalau Sudah Isian Sudah Jurnal Tersebut Sudah Di Isi Dan Sudah Didaftarkan Maka Akan Masuk Seperti Ini Di Sini Ada Empat Hal Yang Menjadi Acuan Untuk Isian Akreditasi Yang Pertama Ini Adalah Terkait Dengan Kelengkapan Dokumen Yang Berisi Tentang Nama Jurnal Username Editor Dan Kita Akan Akreditasi Kita Menyerahkan Username Editor Dan Kata Sandi Editor Sehingga Asesor Itu bisa Mengecek Di dalam Seluruhan Proses Dari Manajemen Sistem Di OJS Kita Kemudian Yang Kedua Ini Yang Di Isian Ini Adalah Evaluasi Diri Nanti Kita Akan Bahas Satu Per Satu Tentang Pertanyaan Evaluasi Diri Kemudian Yang Ketiga Disini Ini Bicara Tentang Daftar Isu Yang Akan Kita Masukkan Ada Dua Isu Yang Terakhir Yang Akan Kita Naikkan Untuk Di Ajukan Sebagai Syarat Akreditasi Kemudian Yang Siap Akreditasi Ini Bicara Tentang Konfirmasi Tentang Kesiapan Akreditasi Disebutkan Sudah Mencantumkan EISN Yang Benar Diner Telah Memiliki DOI Yang Aktif DOI Di Sistem Manajemen Jurnalnya Kemudian Sudah Terbit Minimal Dua Tahun Terakhir Berdurutan Setiap Tahun Minimal Dua Terbitan Atau Dua Isu Dan Setiap Terbitan Minimal Lima Artikel Serta Situs Mencantumkan Pernyataan Etika Publikasi Ini Keseratan Utama Dari Ajuan Akreditasi Dikonfirmasi Lalu Apa Saja Isian Evaluasi Diri Nah Kita Akan Masuk Kedalam Poin Poin Pas Saja Yang Dibutuhkan Bagi Pengelola Jurnal Untuk Bisa Menaikan Angka Di Akreditasi Jadi Gini Kita Sebenarnya Kalau Di Pengelola Jurnal Itu Baiknya Kita Paham Apa Yang Diminta Sama Borang Akreditasi Evaluasi Diri Baru Kita Menyesuaikan Dengan Jurnal Yang Kita Kelola Sehingga Apa Saja Pertanyaan Yang Disini Bisa Kita Persiapkan Terlebih Dahulu Agar Bisa Ada Di Jurnal Yang Kita Kelola Pertama Yang Ditanyakan Di menu Evaluasi Diri Terkait Dengan Penamaan Jurnal Inia Penamaan Jurnal Inia Ini Biasanya Sudah Baku Maksudnya Sudah Kalau Bapak Ibu Sudah Terlanjur Terbit Sudah Ada Nama Itu Tidak Bisa Kita Rubah Lagi Namun Kalau Ada Yang Baru Mau Buat Itu Menjadi Bahan Ketimbangan Jadi Kespesifikasian Penamaan Jurnal Itu Mempunyai Poin Tentu Misalnya Dia Sangat Spesifik Misalnya Jurnal Botani Kan Udah Sangat Spesifik Tapi Kalau Dia Agak Luas Selagi Jurnal Biologi Itu Berarti Dia Nilainya Di Dua Tapi Kalau Kurang Spesifik Misalnya Jurnal Ilmu Ilmu Alam Itu Menjadi Acuan Kespesifikasian Nama Tapi Kalau Jurnalnya Dia Bilang Jurnal Nama Kampus Tentu Tanpa Ada Bidang Maka Nilainya Nol Namun Penamaan Jurnal Ini Biasanya Sudah Tidak Bisa Di Rubah Lagi Tinggal Kita Lihat Jurnal Yang Kita Kelola Itu Masuk Kedalam Poin Yang Mana Poin Sangat Spesifik Atau Mencokup Bidang Ilmu Tertentu Saja Atau Memang Bersifat Umum Dan Sebagainya Unsur Penilaian Evolusi Di Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Itu Menanyakan Tentang Penerbit Pranata Penerbit Di Ajuan Panduan Yang Di 2016 Sama 18 Itu Berbeda Tentang Ajuan Pranata Penerbit Penata Penerbit Yang Terbaru Ini Dinebutkan Bahwasannya Nilai Empat Ketika Itu Diterbitkan Oleh Organisasi Profesi Ilmiah Kemudian Yang Nilainya Tiga Ketika Organisasi Profesi Itu Bekerjasama Dengan Perguruan Tinggi Misalnya Organisasi Profesinya Misalnya Di Jurnal Di Malahiyati Kemudian Bekerjasama Dengan Ikatan Perawat Indonesia Apa Nama In Itu Nilainya Akan Menjadi Tiga Sedangkan Yang Ketika Jurnal Tersebut Hanya Dikelola Oleh Perguruan Tinggi Saja Itu Maka Nilainya Dua Dan Level Penamaan Ini Sendiri Juga Turun Sampai Minimal Di Prodi Ini Contoh Penelambagaan Penerbit Ketika Ketika Organisasi Profesinya Misalnya Asosiasi Pendidikan Kebedaan Indonesia Yang Meluarkan Maka Ini Nilainya Bisa Empat Kemudian Jika Itu Misalnya Berkerjasama Misalnya Perpeta Berkerjasama Dengan MPB Maka Nilainya Tiga Tapi Kalau Misalnya Dia Hanya Dikeluarkan Oleh Fakultas Kemudian Kuluan Tingginya Bagian Litbang Nya LTPM Itu Nilainya Dua Dan Ketika Ada Yang Di Luar Itu Maka Nilainya Satu Misalnya Penerbit Penerbit Kemudian Ada Juga Yang Berdasarkan Lembaga Lembaga Tentu Yang Memang Ingin Mengelembangkan Jurnal Di Luar Asosiasi Profesi Ketemuan Kemudian Yang Selanjutnya Yang Ditanyakan Di Bagian Penyuntingan Manajemen Jurnal Itu Terkait Dengan Pelibatan Mitra Bestari Melibatkan Mitra Bestari Berkualifikasi Nasional Itu Ketika Lebih Berkualifikasi Internasional Itu 50% Maka Nilainya Di 5 Jika Melibatkan Mitra Bestari Atau Reviewer Itu Skala Nasional Dia 50% Kemudian Mutu Penyuntingan Substansi Terkait Dengan Penyuntingan Yang Dilakukan Oleh Reviewer Makanya Agar Bisa Substansi Review Itu Bisa Baik Baiknya Bapak Ibu Di Jurnal Menyediakan Form Review Form Review Yang Memang Terkait Dengan Substansi Agar Reviewer Tidak Membicarakan Hal-hal Yang Sifatnya Teknis Tapi Substansi Ini Nantikan Ada Di Sistem OJS Semua Tercover Makanya Dilihat Mutu Penyuntingan Dan Kualifikasi Dewan Penyunting Ini Terkait Dengan Editor Editornya Ketika Lebih Dari 50 Penyunting Pernah Menulis Artikel Diener Internasional Maka Nilai 3 Ketika Kurang Dari 50% Maka Nilainya 2 Dan Ketika Belum Berpengalaman Nilainya 1 Lalu Dimana Kita Bisa Mengecek Ini Biasanya Yang Menjadi Acuan Adalah Nanti Di Tampilan Yang Kita Tampilkan Itu Kita Memberikan Link Google Scholar Atau Kalau misalnya Dia penulis Internasional Masukkan ID Skopusnya Yang Menandakan Bahwa Reviewer Atau Editor Yang Kita Masukkan Memiliki Kualifikasi Internasional Yang Dibuktikan Oleh Publikasi Selama 5 Tahun Terakhir Bisa Kita Masukkan ID Skopus Atau Link Google Skolarnya Di Dalam Di Nama-nama Mita Bestari Atau Dewan Penyunting Kemudian Menekankan Juga Bahwasannya Penetapan Review Sendiri Di Mutu Penyunting Substansi Mewajibkan Untuk Menggunakan Blind Review Atau Double Blind Review Jadi Penulis Tidak Mengetahui Siapa Yang Review Dari Paper Atau Penulis Dan Reviewer Tidak Mengetahui Siapa Yang Menulis Dan Mereview Dari Masing-masing Artikel Itu Ini tadi Yang Saya jelaskan Tentang Pelibatan Mitra Bestari Bisa Disediakan Di Websitenya Ketika Anggota Mitra Bestari Sejapan Mungkin Punyai Kualifikasi Recang Jejak Publikasi 50% Misalnya Dari Total 10 Mitra Maka Paling Tidak Ada 6 Orang Yang Punyai Publikasi Internasional Di 3 Tahun Terakhir Maka Bisa Dapat Yang Seperti Seperti Ini Sebenarnya Bisa Kita Sesuaikan Bapak Ibu Seandainya Memang Kita Tidak Memerlukan Reviewer Atau Auditor Yang Sangat Banyak Bisa Dipilih Yang Memiliki Rekam Jejak Publikasi Yang Baik Jika Anggota Mitra Bestari Mempunyai Kualifikasi Publikasi Nasional Minimal 50% 10 Maka 6 Orang Itu Harus Mempunyai Rekam Jejak Nasional Untuk Tiga Tahun Terakhir Pernah Menulis Di Jurnal Terakritasi Ini Untuk Penilaian Kita Bestari Kemudian Kuriburum Fitra Disediakan Secara Daring Di Google Sekolah Sekolah Skopos Diri Di Lampir Bentuk Bentuk Kita Lanjut Langsung Kemudian Penyuntingan Substansi Biasanya Terkait Dengan Komentar Komentar Dari Mitra Bestari Yang Memang Menjadi Acuan Makanya Akan Lebih mudah Bagi Reviewer Untuk Mereview Jika Jika Pengelola Jurnal Menyediakan Form Review Pertanyaan Apa yang Harus Ditanyakan Ke Reviewer Dari Substansi Artikel Itu Sehingga Reviewer Tidak Lagi Membahas Tentang Hal-hal Yang Bersifat Teknis Seperti Kurang Kuruf Besar Kurang Tanda Titik Dan Sebagainya Jika Review Proses Komentarnya Itu Sangat Baik Maka Penilainya Dinilai Dua Kemudian Jika Komentarnya Masih Standar Dinilai Satu Jika Hanya Mengmentari Masalah Font Layout Bahasa Tidak Substantif Maka Dinilai Nol Kemudian Yang Ketiga Kualifikasi Dewan Penyunting Atau Editor Sama Juga Seperti Yang Reviewer Jika Ada Enam Paling Tidak Empat Mempunyai Publikasi Internasional Untuk Bisa Memperoleh Nilai Tiga Tapi Kalau Tidak Ada Seperti Apa Tidak Apa Yang Dua Saja Seadanya Dari Pengelola Terling Paling Tidak Kita Bisa Mengevaluasi Dan Bisa Meningkatkan Dengan Mencari Reviewer Dan Editor Yang Memang Punya Rekam Jejak Publikasi Tidak 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 Tentang ID Skopus Dan Google Skor Oke Selanjutnya Di pertanyaan itu Membicarakan Tentang Bagaimana Petunjuk Penulisan Bagi Penulis Jika Terinci Lengkap Jelas Secara Substantif Sistematis Tersedia Contoh Atau Template Maka Nilainya Dua Jika Kurang Lengkap Dan Kurang Jelas Nilai Satu Jika Tidak Ada Nilainya Nol Makanya Disarankan Harus Memulai Template Yang Baku Kemudian Mutu Penyunting Gaya Format Ini Terkait Dengan Konsistensi Gaya Misalnya Ada Sirahannya Sirahannya Misalnya Ditulisnya Volume 1 Nomor 1 Maret 2020 Tapi Tau Di 2001 Bulannya Hilang Itu kan Tidak Konsisten Seandainya Memang Penulisannya Volume Terus Ada Bulan Nomor Bulan Ditulis Seperti Itu Selanjutnya Jika Tidak Maka Diikuti Oleh Kekonsistensinya Dari Awal Kemudian Manajemen Jurnal Ini Yang Terkait Dengan Sistem OJS Bapak Ibu Ketika Pull Daring Nilainya 3 Ketika Belum Bisa Semuanya Pakai Sistem Daring Ada Yang Masih Penulis Masih Menggunakan Email Nilainya 2 Ketika Hanya Email Semua Nilainya 1 Jadi Jadi Ini Ini Ketakutan Terkadang Bagi Pengelola Jurnal Yang Terlalu Takutan Sistem Jurnalnya Belum Full OJS Jadi Tidak Mau Ajo Agretasi Padahal Dilihat Dari Penilaian Itu Hanya Ada Satu Pertanyaan Yang Bicarakan Terkait Dengan Skornya 3 2 Atau 1 Jadi Ketika Memang Bapak Ibu Belum Memenuhi Full OJS Dalam Sistem Publikasinya Sebenarnya Tidak Menjadi Persoalan Karena Bisa Saja Ini Ditutupi Oleh Nilai Nilai Dari Pertanyaan Pertanyaan Borang Yang Contoh Penulisan Kita Kalau Bisa Ada Autor Kemudian Mutu Penyuntingan Mutu Penyuntingan Itu Terkait Dengan Kebidangan Keilmuan Kalau Di KSI Social Science Biasanya Menggunakan ATA Maka Seluruh Ininya Style Kemudian Table Dan Sebagainya Mengikuti Acuan Dari ATA Ini Terkait Consistency Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Misalnya Di Acuan Kolum Atau Covernya Seperti Ini Maka Seperti Ini Terus Pilanya Abstract Ini Gaya Penyuntingan Ketika memang Formatnya Seperti Seperti Terus Kemudian Ini Tentang Manajemen Pengelolaan Jika Memang Copyright Dipegang Oleh Jurnal Maka Disarankan Untuk Punya Copyright Once Program Yang Di Dalam Web Namun Disarankan Untuk Pengelolaan Jurnal Copyright Dimiliki Oleh Penulis Biasanya Kalau Di OJS Sendiri Ada Tulisan Disarankan Untuk Dimiliki Oleh Penulis Namun Jika Memang Bapak Ibu Menggunakan Copyright Dengan Sistem Manajemen Dimiliki Oleh Pengelolaan Jurnal Oleh Jurnal Maka Jangan Lupa Untuk Melampirkan Copyright Langsung Oke Itu Untuk Penyantingan Manajemen Kemudian Substansi Artikel Substansi Artikel Ini adalah Poin yang Paling Besar Juga Bapak Ibu Terkait Dengan Cakupan Keilmuan Itu Seperti yang Saya Sampaikan Tentai Tapi Cakupan Keilmuan Tidak Bisa Kita Ganggu Tidak Bisa Dirubah Tentang Disiplin Keilmuan Seandainya Memang Disiplin Sudah Bidang Keilmuannya Di Scoop Fokusnya Sudah Spesifik Maka Itu Lebih Bagus Kemudian Aspirasi Wawasan Terkait Dengan Penulis Makanya Disarankan Untuk Dapat Penulis Dari Luar Yang Berbeda Pulau Juga Ini Terkait Dengan Aspirasi Wawasan Jika Yang Nulis Hanya Lokal Saja Kan Di Kawasan Misalnya Lampung Hanya Dari Kampus Kampus Yang Ada Di Lampung Maka Jatuhnya Di Kawasan Kalau Misalnya Sudah Berbeda Provinsi Bisa Dikategorikan Nasional Jika Ada Penulis Dari Luar Negeri Misalnya Dari Asia Tenggara Saja Bisa Dimasuk Ketika Aspirasi Wawasan Penulis Sudah Sampai Keseluruh Benua Maka Bisa Masuk Dalam Wawasan Aspirasi Internasional Ini Terkait Dengan Kepiorina Ilmiah Original Karya Tentang Kebaruan Dan Kontribusi Ilmiah Terkait Dengan Novelty Dan Kebermanfaatan Tentang Bidang Keilmuan Ini Sendiri Yang Seringkali Menyebabkan Beberapa Jurnal Jurnal Seperti Pendidikan Social Science Yang Tidak Menghasilkan Sebuah Karya Biasanya Nilainya Di Poin Dua Misalnya Jurnal Teknik Jurnal Engenering Biasanya Sudah Menghasilkan Sebuah Hasil Terlihat Oleh Sinualitas Karyanya Kemudian Makna Sembangan Bagi Kemajuan Ilmu Terkait Dengan Kenyataan Tadi Hasil Jurnal Tersebut Apakah Bermanfaat Untuk Kemajuan Ini Yang Tadi Penjelasan Tentang Wawasan Wawasan Jurnal Ilmiah Terkait dengan Skop Geografisnya Oke Selanjutnya Kedampak Ilmiah Dampak Ilmiah Itu Terkait Dengan Jumlah Citasi Ini Ini di Google Scholar Yang Tadi Disebutkan Proses Harapnya Adalah Terkait Dengan Kemudian Google Scholar Bisa Dilihat Dari H-Index Kemudian Nisbah Sumber Acuan Primer Terkait Dengan Artikel Yang Kita Publis Apakah Memiliki Persentasi Acuan Primer Sebanyak 80% Lebih Misalnya Acuan Primer Bapak-Ibu Itu Yang Yang Mengacu Kepada Jurnal Kalau Buku Biasanya Dianggap Sekunder Jadi Berapa Jurnal Yang Dikutip Dalam Satu Artikel Kita Misalnya Satu Artikel Yang Kita Terbitkan Itu 80% Semua Acuannya Berdasarkan Dari Jurnal Maka Nilainya Di 80% Tapi Kalau Ternyata Hanya 40% Setengahnya Yang Ada Jurnalnya Maka Dimasukkan Ke Poin Ini Tapi Kalau Sebagian Besar Masih Buku Semua Kemudian Maka Dimasukkan Ke Nilai Satu Sehingga Ketika Kita Edit Edit Biasanya Jurnal Menyarankan Kepada Penulis Untuk Mengambil Acuan Primer Yang Banyak Di Jurnal Acuannya Disarankan Untuk Ngambil Jurnal Karena Ini menjadi Poin Juga Kemudian Yang Ketujuh Terkait Dengan Derajat Pemutariran Acuan Terkait Dengan Tidak Terpustaka Itu Tahun Referensinya Minimal 5 tahun Terakhir Jadi Ketika Yang 80% Yang 5 tahun Terakhir Maka Bisa Dimasukkan Ke Poin Skor 4 Kemudian Jika Hanya Sekitar 50% Poin 2 Sama Seperti Kemudian Ini Analisis Sintestik Dan Penyimpulan Terkait Dengan Substansi Keilmuan Dari Masing-masing Analisis Sintestik Dari Keilmuan Masing-masing Dan Penyimpulan Tentang Hasil Dari Temuan Karya Kemudian Yang Kelima Itu Bicara Tentang Gaya Penulisan Gaya Penulisan Terkait Dengan Judul Kefektifan Judul Artikel Lugas Dan Informatif Kemudian Terkait Dengan Juga Di bawah Judul Itu Ada Konsistenan Tentang Nama Dan Lembaga Kalau Memang Ditulis Nama Kemudian Lembaga Email Dari Masing-masing Bisa Ditulis Konsisten Seperti Itu Tapi Kalau Misalnya Nama Lembaga Hanya Yang Dimasukkan Email Autor Responding Berarti Konsisten Seperti Itu Untuk Pencantaman Nama Penulis Dan Lembaga Kemudian Yang Ditanyakan Kembali Itu Terkait Dengan Abstract Abstract Yang Jelas Ringkas Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Disarankan Bahasa Inggris Dan Indonesia Kemudian Ini Terkait Dengan Abstract Kata kunci Kekonsisten Yang Mencerimpinkan Pentingnya Kata kunci Tersebut Dalam Artikel Biasanya Yang Menjadi Masalah Di Keyword Keyword Itu Diambil Dari Judul Padahal Bisa Saja Keyword Tidak Terkait Dengan Judul Tapi Terkait Dengan Substansi Artikel Yang Dibahas Dalam Artikel Tersebut Substansi Keilmuannya Oke Ini Terkait Dengan Abstract Dan Sebagainya Kita Langsung Lanjut Ke Sistematis Ke Penulisan Artikel Sistematika Penulisan Artikel Ketika Dia Lengkap Dan Sistem Baik Maka Nilainya Satu Kemudian Ada Pemanfaatan Instrumen Pendukung Ini Terkait Dengan Di Dalam Badan Artikel Tersebut Ada Tabel Atau Gambar Yang Mendukung Dari Penyajian Data Ketika Ada Dan Selalu Diberikan Itu Maka Nilainya Satu Jika Memang Di Setiap Artikel Tersebut Kurang Informatif Maka Dinilai Yang Kedua Di Nau Kemudian Sistem Pengacuan Pustaka Pengutipan Ini Terkait Dengan Standar Pengutipan Tadi Yang Stylenya Tadi Biasa Ada 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 Pakai Harfat Tergantung Style Dari Pengelola Jurnal Jadi Pengelola Jurnal Sudah Menetapkan Di Acuan Dota Pustaka Tersebut Sistem Pengacuan Untuk Pustaka Dan Pengutipan Apakah Jurnal Bisa Saja Membuat Gaya Tersendiri Bisa Tapi Biasanya Pada Umumnya Kita Mengambil Yang Umumnya Digunakan Agar Lebih mudah Dalam Penggunaan Aplikasi Yang Mendukung Dari Penyusunan Dota Pustaka Seperti Nendeli Atau Zotiro Atau Ennot Yang Bisa Mendukung Dari Acuan Tersebut Kemudian Penyusunan Dota Pustaka Baku Konsisten Terkait Juga Dengan Acuan Pustaka Dan Pengutipan Tentang Sitasinya Kemudian Yang Pengutipan Sesuaikan Dengan Stilenya Ketika Pengutipan Ini Seringkali Berbedanya Di Jurnal Jurnal Yang Berdasar Dari PT KAI Biasanya Ada Catatan Kaki Sehingga Ketika Memang Menggunakan Sistem Catatan Kaki Di Pengelolaan Itu Konsisten Konsisten Dari Volume Pertama Sengaja Terakhir Tidak Masalah Kemudian Penggunaan Istilah Dan Kebahasaan Berbahasa Indonesia Berbahasa Inggris Yang Baik Dan Benar Terkait Dengan Bahasa Yang Baku Bahasa Yang Digunakan Adalah Bahasa Yang Baku Lalu Yang Keenam Yang Menjadi Unsur Penilaiannya Adalah Berkait Dengan Ukuran Bidang Tulisan Konsistensi Berukuran Ini Standarnya UNESCO A4 Yang digunakan Di Pengelolaan Jurnal Maka Di Penampilan Itu Ketika Ini Kita Membuat Dalam Ukuran A4 Kemudian Tetap Letak Konsisten Antara Artikel Dan Antara Tertepitan Ini Terkait Dengan Konsistensi Dari Tampilannya Kemudian Tipografi Kekonsistenan Antara Artikel Dan Antara Tertepitan Juga Tentang Tipografi Dari Masing-masing Resolusi Dokumen Itu Juga Sebisa Mungkin Bisa Terlihat Dengan Jelas Biasanya Terkait Dengan Dokumen Dokumen Atau Artikel Yang Mencantumkan Gambar Dalam Artikel Biasanya Ada Resolusi Paling tidak Bisa Terlihat Dengan Jelas Dari Tampilan Gambar Tertepat Kemudian Kemudian Yang Kelima Jumlah Halaman Per Volume Itu Bicara Tentang Satu Volume Minimal 100 Jadi Bukan Satu Nomor Satu Volume Satu Nomor Itu Satu Volume Itu Satu Tahun Biasanya Kalau Nomornya Beda Beda Ini Beda Dimulai Dari Bulan Akhir Biasanya Mereka Akan Urut Biasanya Satu Volume Ini Berisikan Minimal Tadi Dua Nomor Dan Itu Nomornya Dilanjut Jadi Kalau Volume 2 Nomor 1 Itu Berhenti Di Halaman 80 Maka Di Nomor 2 Itu 81 Untuk Yang Acuan Sehingga Minimal Dalam Satu Volume Dimana Satu Volume Ini Minimal Berarti 10 Artikel Karena Satu Nomor Minimal 5 Itu Minimal Harus Mendapatkan 100 Nomor Kemudian Desain Tampilan Laman Atau Website Punya Ciri Khas Makanya Punya Kesesuaian Antara Misalnya Warna Misalnya Cover Kita Memiliki Warna Merah Di Desainnya Juga Bisa Menarik Disesuaikan Intinya Mempunyai Kekhasan Dan Kecirian Tersendiri Tentang Desain Rekenn Rekenn Dih Rekenn Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menyebutkan biasanya OJS 2 bisa be-isu karena ada pengaturan di waktu. Tapi kan sebenarnya di historinya tetap tanggal itu terlihat. Sehingga sebisa mungkin memang bisa terbit tepat waktu. Paling tidak sebaru artikel itu sudah terbit di waktunya terbit. Kemudian penomoran penerbitan baku dan bersistem. Seandainya tadi saya bilang volume, kemudian nomor, terus bulan, baru tahun, maka konsisten seperti itu. Seandainya memang volume, nomor, terus tahun saja, tanpa bulan juga konsisten seperti itu. Ini penomoran halaman berurutan dalam satu volume. Tadi yang saya ceritakan tentang nomor ya. Misalnya volume 2, nomor 1-nya berhenti di angka 80. Di halaman 80, maka di volume 2, nomor 2-nya dimulainya kembali di 81. Karena dia dalam satu volume. Satu volume itu nomornya urutan. Halamannya mengikuti nomor itu, yang nomor terakhirnya. Tapi kalau sudah beda volume, baru mulai lagi dari angka 1 untuk halamannya. Kemudian yang keempat, ini yang seringkali pengelola jurnal tidak menampilkan indeks. Tiap volume di situ terkait indeks-indeks itu yang naik. Indeks untuk menu search ini harus ada ya Bapak-Ibu. Kalau di pertanyaannya sendiri, berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci. Terkait dengan metadata yang dimasukkan Bapak-Ibu ketika mempublish artikel. Itu kan terbaca ya. Ketika dia berindeks subjek dan pengarang yang terinci. Maka itu nilainya satu. Jika ada yang bolong-bolong, kan seringkali pengelola malis merapikan. Bukan malis ya. Kadang terlalu sibuk mengerjakan yang lain. Kita belum sempat merapikan metadata-nya terkait dengan nama, kemudian afiliasi dari masing-masing penulis di volume itu. Sehingga itu menjadi penilaian juga. Baiknya metadata itu bisa dirapikan. Ini terkait dengan jadwal terbit ya. Volume nomor yang konsisten ketika memang volume satunya seperti ini. Kemudian tata penomoran bakuda sistem. Berurutan tadi ya. Ketika memang dia volume 13 nomor satunya di sini, maka dilanjutkan halamannya. Di nomorannya dia lanjutkan. Ini terkait dengan indeks di volume. Oke. Tiga pertanyaan terakhir. Yang pertama, jumlah kunjungan unik di laman. Minimal satu hari dikunjungi oleh 10 sampai 50 itu nilainya di 2. Kalau kurang dari 10, maka nilai 1. Jika lebih dari 50, maka nilai 4. Makanya kalau teman-teman lagi ngajukan akreditasi, biasanya pada nyebar-nyebar yang one day, one click. Biasanya minta bantuan untuk naikin kunjungan unik di lamanya. Itu biasanya acuannya di start counter. Makanya Bapak-Ibu bisa cek terlebih dahulu ketika masih pengolah jurnal baru, start counternya itu aktif atau tidak. Karena start counter ini beberapa waktu ini Bapak-Ibu yang ngelola jurnal seringkali memasangkannya tidak sesuai dengan untuk OJS sehingga akhirnya mereka nulisnya 0-0. Padahal itu ada start counter sendiri, kode bar yang untuk OJS sehingga bisa dibaca di sistem OJS. Nanti dicek dulu. Jadi minimal ketika memang kunjungan itu per hari bisa 10-50 orang, itu dinilai 2. Kalau bisa lebih dari 50 orang per hari, itu dinilai 4. Lihatnya mereka dari mana? Dari start counter ini. Ada laporan terpenci. Bahkan bisa dilihat IP-nya. Yaitu saja kalau orang nyalanya sama-sama saja bisa dicek juga. Kemudian mencantumkan pengindeks internasional berreputasi. Ini bagian dari yang umum. Berreputasi tinggi hanya Skopus, WOS. Kemudian yang kita incer biasanya di pengelola jurnal untuk awal-awal di reputasi sedang. Ada DOAJ, Dimension. Itu yang harus kita bagaimana caranya kita bisa masuk agar bisa mendongkrat nilai akreditasi kita. Maksudnya diindekkan. Tapi kalau yang lembaga pengindeks internasional berreputasi rendah, kayak Google Scholar itu ya masuknya. Kemudian alamat identitas unik artikel atau DOI. Ketika memiliki setiap artikel, memiliki DOI maka nilainya juga. Tapi kalau DOI-nya yang per nomor ya, kalau yang di per nomornya itu dinilai satu ya. Memiliki alamat permanen internasional itu. Jika hanya memiliki alamat halaman saja, itu maka nilainya satu. Kalau tidak memiliki DOI ataupun alaman permanen, intinya sebisa mungkin kita bisa mengaktifkan DOI di seluruh artikel. Ini yang untuk start counter, ini indeks hasil-hasil ya. Tadi sudah disampaikan. Apa yang bisa menentukan itu pengindeks berreputasi tinggi atau tiga? Itu terkait dengan relatif sangat selektif ya. Kalau yang reputasi tinggi, seperti skopus, wos, kalau dulu nomornya fonsen. Tapi kalau yang reputasi sedang, kemudian yang kalian tinggi ini punya ada namanya pemeringkatan ya. Analisis citasinya, ininya berapa. Kalau yang sedang, dia relatif lebih selektif untuk bisa terindeks, namun tidak perlu memiliki peringkat analisis. Dia enggak punya analisis peringkatnya. Kemudian ini reputasi sedang. Ini untuk laman DOI-nya di layar. Itu gambaran tentang persiapan akhidensi. Bapak itu jam 9.45. Ini ada satu pertanyaan. Mungkin hanya satu pertanyaannya saja yang saya jawab. Selanjutnya nanti bisa dilanjutkan oleh materi yang kedua oleh Pak Muklis. Hamid Muklis. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan dan belum sempat di forum ini, bisa di-cet di grup ya. Di grup cek bisa dilanjutkan. Menurut Bapak, apakah munculkan feature itu jauh lebih baik? Indeksasinya. Oke, yang satu-satu dulu ya. Ada empat pertanyaan. Pertama, itu tergantung dari pengelolanya. Ketika memang pengelola berkeinginan menampilkan atau memang konsistenan yang pertama. Yang pertama kan kita pikirin itu dulu. Memang kita bisa tidak mengelola tanpa ada fee, ada pembayaran ya. Ada pembayaran untuk proses publikasi. Tapi kalau memang ada ya dituliskan ini, kalau misalnya kita bicara tentang syarat DDOHJ, DDOHJ itu ada persyaratan menampilkan fee check publikasi, tentang biaya publikasi, APC-nya. Mau ada ataupun tidak ada, itu tidak mempengaruhi dari penilaian aktivitasi. Termasuk kalau misalnya diindeksasi DDOHJ, tidak menulis. Tapi yang diwajibkan adalah harus menyebutkan. Kalau diakilitasi jurnal malah tidak ada acuannya. Maksudnya tidak ada permasalahan. Mau Bapak-Ibu menuliskan berapapun biayanya atau gratis pun itu tidak berpengaruh terhadap penilaian diakilitasi. Indeksasi cinta tidak muncul di tampilan autor. Misalnya jurnal kami telah superindeks di dalam 4 akun autor, sudah tersingkron, Google, siokal, dan cinta. Ketika jurnal kami sudah terbit, bahkan sudah berapa bulan, kenapa belum terimu? Nampak di cinta 4 akun autor. Terima kasih. Oh, di autornya. Di autornya biasanya metadatanya Bapak yang dimasukkan itu salah. Seringkali namanya tidak sesuai. Nama-namanya. Coba nanti dikorecek dulu di metadatanya apakah ada kesalahan dalam penulisan namanya. Ada hal umum. Oh, ini terkait dengan hal umum. Tadi di dalam penilaian cinta itu ketika, kalau nggak salah, ketika memang pengelolaannya sendiri dinilai oleh kementerian itu tidak sesuai, maka itu akan ada penurunan, penurunan nilai ekspertasi. Kemudian salah satu juga di pengajuan yang tadi saya lupa sampaikan, ketika itu terindikasi ada plagiarisme dan tidak ada proses dari keseluruhan artikel ya. Dari satu paper itu ada plagiarisme dan tidak ada proses penarikan, maka ada hukuman penilaian pengurangan 15. Namun ketika itu hanya sebagian-sebagian ada yang terindikasi dalam satu paper itu plagiat, maka itu ada hukuman pengurangan 5. Jadi maksudnya, pengecekan untuk plagiarisme itu juga sangat penting karena itu menjadi poin di aplikasi yang bukan ditanyakan dalam acuan isian evaluasi diri, namun menjadi sebuah punishment bagi pengelola jurnal jika jurnal tersebut ternyata ada yang menerbitkan paper terindikasi atau bukan terindikasi ya, sudah jelas-jelas plagiat, maka akan ada pengurangan poin. Seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu karena ada dua materi lagi yang nanti kita akan dengarkan. Soalnya yang nanti tanya di brocet bisa akan saya jawab via chat saja. Oke, kepada Pak Haku, di persilahkan untuk mengambil. Ya, kami silakan langsung ke materi kedua untuk menyampaikan materinya. Bapak Hamid Muklis, Magister Psikologi untuk materi manajemen publikasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya bisa diterima jelas ya, Pak Teguh? Bisa, Mas. Bisa, bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba untuk berbagi, berbagi terkait dengan manajemen jurnal. Manajemen jurnal berbasis Open Journal System. Pada kesempatan ini, saya coba untuk memaparkan manajemen jurnal sistem berbasis OJS 2 ya, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin di sini semua ada pengelola jurnal dan ada juga yang dari autor ya, autor juga. Namun begitu, menurut saya, baik sebagai editor jurnal maupun sebagai autor, kita perlu sama-sama tahu bagaimana sih sebuah alur, alur dari pemrosesan atau alur dari proses submission dalam sebuah dalam sebuah pemrosesan jurnal atau naskah. Pemrosesan naskah. Oke. Mungkin langsung saja saya coba untuk berbagi screen ya. dalam sebuah proses manajemen naskah yang berbasis open journal system itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. yang perlu kita perhatikan. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Screen saya bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Bisa. Bisa, bisa, bisa. Baik. Baik. Jadi, pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang proses peer review. Proses peer review terus kemudian terkait dengan paradigma pengelolaan jurnal dari Buknak yang sebelumnya dikelola secara offline terus kemudian diubah menjadi proses pengelolaan jurnal yang berbasis online. Selain itu, kemudian ada proses manajemen naskah atau manajemen manuskrip. Beberapa bagian yang termasuk atau yang terlingkup di dalam sebuah proses manajemen jurnal itu ada editor-in-chief kemudian ada editor kemudian ada managing editor kemudian ada reviewer kemudian ada corresponding author atau author. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu editor-in-chief itu adalah kepala atau kalau di dalam sebuah badan itu kepalanya editor-in-chief juga bisa merangkap sebagai editor hanya editor-in-chief itu yang membawai keseluruhan termasuk dengan proses memutuskan satu ini diterima atau tidak akan dipublish atau tidak itu nanti akan melibatkan ini dalam untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian ada juga editor editor ini nanti di dalamnya ada juga section editor ya Bapak Ibu sekalian mungkin nanti akan kita bahas apa sih sebenarnya section editor itu kemudian ada managing editor managing editor itu yang memanage dari proses memanage dari editorial yang ada di dalam jurnal tersebut kemudian ada reviewer reviewer kita tahu ya reviewer itu nanti tugasnya untuk menelaah dari naskah-naskah yang masuk di jurnal kita kemudian ada juga corresponding author sebenarnya corresponding author itu adalah sama seperti penulis yang lain ketika naskah itu masuk ke dalam sebuah jurnal nah corresponding author itu adalah yang bertanggung jawab dalam proses korespondensi atau tanah jawab dengan baik itu dengan reviewer maupun juga dengan editor itu yang disebut dengan corresponding author corresponding author juga merupakan bagian dari author itu sendiri atau bagian dari para penulis kemudian basic prosesnya basic proses dari basic proses dari UJS jadi dari author ke editor kemudian editor melihat secara ringkas ini secara ringkas alur dari sebuah proses penerbitan sebuah naskah editor melihat secara melihat autor melihat naskah yang masuk apakah ini bisa dilanjut atau dikembalikan lagi kepada penulis setelah editor melihat naskah tersebut dan layak untuk dilanjutkan editor itu bisa menugaskan kepada reviewer untuk menelaa setelah ditelaa oleh reviewer apa keputusannya mungkin nanti bisa dikembalikan lagi kepada editor apakah saran dari reviewer itu diterima atau perbaikan atau ditolak itu nanti editor yang akan memutuskan nah kemudian ketika editor sudah memutuskan untuk diterima naskah kemudian akan dilanjutkan kepada proses copy edit copy edit kemudian ada proses layout kemudian ada proofread proofread itu melihat secara keseluruhan ketika naskah itu sudah jadi secara final ya final selesai proses proofread itu dilakukan oleh editor oleh layout dan juga oleh penulis ya oleh penulis ketika sudah selesai maka bisa dilanjutkan kepada proses publikasi atau menerbitkan naskah memang kalau melihat dari sini proses penerbitkan naskah itu memang tidak sederhana jadi memang ada tahap-tahapnya jadi kadang ini ini yang kita sebagai editor dan mungkin kalau ada penulis juga yang mengikuti sesi ini juga biar sama-sama memahami bahwa dalam sebuah proses penerbitan naskah itu ada alur atau ada tahap-tahap yang mesti dilalui jadi kadang ketika nanti ada autor yang memang belum tahu dan minta untuk disegerakan proses nah nanti editor itu bisa memberikan pengertian kita bisa sambil memberikan edukasi kepada penulis ya bahwa tidak bisa sesegera mungkin untuk untuk proses untuk proses menerbitkan sebuah naskah ini ada beberapa pilihan dari keputusan editorial misalnya ketika kita menggunakan tiga reviewer misalnya kalau menurut akreditasi itu paling tidak minimal dua dua reviewer yang mesti mereview naskah dari penulis ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan dari berdasarkan saran dari reviewer walaupun memang keputusan akhir itu ada di tangan editor apakah editor itu akan merejek atau menerima itu ada keputusan mutlak ada di tangan editor jadi reviewer itu hanya memberikan saran dan rekomendasi bahwa tulisan ini memang bisa bisa dilanjutkan atau layak untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya atau tidak layak alias di reject saja ini saran dari reviewer tapi editor juga bisa memperhatikan saran-saran dari reviewer kalau misalnya dari dua atau tiga reviewer yang kita minta tolong untuk mereview ternyata merekomendasikan untuk merecek sepertinya kita tidak ada sebagai editor mungkin tidak ada alasan untuk menerima ya karena memang dari tiga penilaian sudah menyatakan bahwa artikel tersebut ditolak nah ini kalau dilihat kalau kita melihat di OJS di submission di bagian proses publishing di OJS itu ada menu publishing proses nah disini ada alurnya kelihatan alur secara lengkapnya seperti ini yang nampak jadi di dalam open journal system itu ada administrator administrator itu nanti yang bertugas untuk memanage website website dari OJS kita kemudian ada journal manager journal manager itu nanti akan bertugas untuk memanage journal kita itu sebagai penjembatan antara administrator dengan editor maupun reviewer kemudian ada copy edit ada layout editor kemudian ada proofreader juga jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam sebuah proses review naskah jadi sebuah proses review sebaiknya melibatkan reviewer dari eksternal artinya semak kenapa kita menggunakan reviewer dari eksternal itu kita mencoba untuk menilai satu naskah itu secara objektif agar naskah kita bisa dinilai secara objektif kemudian yang selanjutnya adalah seorang untuk menilai objektifitas naskah maka sebaiknya identitas baik itu autor maupun reviewer itu dirahasiakan atau ditutup jadi kalau kita melihat itu ada kebijakan review itu kan ada double blind review double blind peer review proses itu artinya double blind peer review proses itu antara penulis dengan reviewer itu tidak saling tahu atau tidak tidak paham tidak saling mengerti penulisnya tidak mengerti tidak tahu naskahnya itu direview oleh siapa begitu pun juga dengan reviewer mereka tidak tahu mereka menelaah naskah dari siapa itu yang dimaksud dengan double blind peer review proses jadi kemudian selanjutnya editor itu punya hak untuk memberikan keputusan baik itu menerima naskah maupun menolak naskah namun begitu reviewer juga bisa memberikan saran dan membuat rekomendasi kepada editor kemudian kita akan mencoba untuk mempraktek sedikit praktek juga ya dalam proses manajemen naskah itu manajemen naskah ketika seorang penulis itu mulai mensubmit naskahnya pada satu jurnal biasanya penulis ketika dia akan melakukan submission maka dia diwajibkan untuk register lebih dahulu register membuat username pada jurnal tersebut setelah dia meregisterkan membuat akun register akun maka nanti akan memiliki username dan password di jurnal tersebut dengan username dan password itu dia bisa login kepada akunnya di dalam website jurnal kemudian setelah melakukan proses login login kemudian si author ini melakukan new submission atau melakukan melakukan mengupload naskah barunya nah nanti di dalam proses new submission itu ada beberapa step ada lima langkah yang pertama itu start kalau kita melihat di sini kemudian langkah kedua itu upload file submission kemudian memasukkan metadata kemudian memasukkan supplementary file atau file tambahan yang diperlukan untuk proses submission tersebut yang kelima adalah konfirmasi mungkin saya akan coba untuk masuk ke prakteknya ya saya coba untuk masuk ke praktek misalnya di sini saya masuk ke sini ke jurnal kalaman maaf ke sini oke misalnya di sini di kebetulan saya juga mengelola jurnal AISA jurnal AISA jurnal kesehatan misalnya saya sebagai autor di sini saya akan coba men-submit naskah yang pertama pada start di sini start ini adalah langkah pertama langkah pertama nanti kita akan diberikan beberapa beberapa kebijakan-kebijakan yang diantaranya kita mesti setujui biasanya di halaman langkah pertama ini ada section ada section misalnya ada review artikel atau research artikel misalnya nah di sini nah ini nanti akan berhubungan dengan section editor section editor kita nanti akan dibahas di selanjutnya kemudian biasanya autor yang akan mensubmit ini akan diberikan informasi terkait dengan APC atau artikel processing charge nah ini juga masing-masing akan berbeda pada setiap jurnal ya mungkin untuk fee autor ini bisa saja kalau di jurnal AISA ini artikel submissionnya 0 jadi ketika penulis itu akan mensubmit dia tidak tidak dikenakan biaya nah namun nanti ketika artikel tersebut sudah terbit pada jurnal tersebut atau diterima untuk diterbitkan maka diminta untuk membayar sejumlah uang nah kemudian ada submission checklist nah ini juga bisa saja masing-masing jurnal dan semuanya mesti disetujui oleh autor submission checklist ini merupakan semacam kontrak ya sebenarnya semacam kontrak antara jurnal dengan penulis nah bentuk kontraknya juga berbeda-beda antara penulis dengan jurnal tersebut mungkin satu jurnal jurnal akan tidak memiliki submission checklist itu tidak banyak mungkin yang lain jurnal yang lain akan memiliki kebijakan yang banyak yang harus diikuti oleh si penulis ini untuk submission checklist kemudian ada copyright dan license agreement nah ini ini juga terkait dengan copyright ini seharusnya memang dijelaskan di awal ya copyright ini karena untuk hub cita bisa saja kalau kita merujuk pada indeksasi DOAJ indeksasi DOAJ itu terkait dengan copyright itu ada beberapa pilihan untuk hak cipta naskah yang sudah publish di jurnal tersebut itu akan tetap menjadi miliknya autor atau akan berpindah hak ciptanya kepada jurnal nah ini mesti dijelaskan di awal disini nah sebagai autor yang baik dan pintar seharusnya autor juga bisa melihat disini terkait dengan kebijakan copyright ini karena ini juga nanti akan menentukan menentukan selanjutnya ketika satu ketika naskah kita misalnya naskah dari autor itu terbit maka hak dari autor ketika naskah tersebut menjadi hak copyrightnya dimiliki oleh penulis dan copyrightnya dimiliki oleh jurnal itu mungkin saja akan berbeda untuk kadang kan seorang autor ketika naskahnya terbit di satu jurnal bisa saja nanti si autor tersebut akan men-share lagi artikelnya dia download kemudian dia akan posting kembali misalnya diposting di research gate misalnya atau diposting di repository institusinya nah itu kan itu nanti juga akan terkait dengan copyright ini maka sebaiknya pengelola jurnal bisa mencantumkan copyright ini dengan dengan jelas ya dengan jelas kemudian biasanya ada juga yang terkait dengan copyright ini autor itu harus menyetujui lebih dahulu sebelum bisa melakukan proses submission lebih lanjut nah jika sudah dicek semua checklist semua dan si author itu setuju maka bisa di save and continue save continue misalnya ini saya coba di research artikel misalnya kemudian checklist semua kemudian save and continue nah save kedua langkah kedua adalah mengupload mengupload submission file nah ini yang kadang ada juga autor yang agak terlewat ya ketika mengupload jadi hanya di misalnya misalnya gini misalnya saya carikan naskah nah biasanya disini kan ketika autor akan mengupload ini disini sudah ada naskahnya nah kadang autor lupa untuk mengklik tombol upload ini sehingga karena lupa dikiranya sudah terupload maka dia langsung langsung dilanjut ya maka perlu di upload dulu di upload kemudian baru save and continue nah kalau sudah di upload maka akan ada keterangannya seperti ini kemudian save and continue nah ini ini langkah dari autor ya kemudian memasukkan metadata naman ini nah untuk metadata ini juga editor juga perlu memberikan informasi kepada autor untuk memasukkan metadata selengkap mungkin selengkap mungkin dan sejelas mungkin terkait dengan misalnya ketika satu naskah itu terdiri dari beberapa autor maka perlu dituliskan semua autor itu harus dimasukkan di dalam metadata kemudian judul abstract keyword type atau metode atau pendekatan yang digunakan dalam artikel tersebut kemudian bahasa yang digunakan agencies itu biasanya institusinya institusi dari si autor baru kemudian daftar pustaka sampai dengan langkah keempat upload supplementary file jika diperlukan data-data pendukung misalnya questionnaire atau hasil olah data statistik misalnya atau kalau penelitian ini penelitian kualitatif mungkin hasil verbatim atau coding dari data penelitian dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan di supplementary file kemudian langkah terakhir adalah konfirmasi konfirmasi itu bahwa artikel ini sudah sorry maaf naskah dari autor ini sudah siap untuk di upload ini beberapa step ketika autor itu mengirimkan naskah di dalam satu jurnal nah kita akan kembali ke slide ini nah tadi nah kalau kalau autor itu sudah selesai melakukan proses submission nanti di dalam akunnya di akun autor tersebut itu nanti ada statusnya status dari naskah naskahnya jadi autor dapat memonitor seluruh proses submission itu di dalam akun masing-masing kalau disini ketika autor baru selesai mengupload maka status disini statusnya adalah awaiting assignment awaiting assignment itu artinya naskah tersebut belum belum di berikan penugasan oleh editor belum diberikan penugasan oleh editor ini ada beberapa status submission dari autor mungkin bapak ibu kalau ada penulis yang ada disini yang sudah pernah mensubmit pada jurnal berbasis OJS itu ada beberapa status submission dari autor ada assignment kemudian ada in review ada in editing ada archive jadi ketika assignment maka sedang menunggu proses penugasan dari naskah naskah tersebut kalau in review itu sedang sedang dalam proses review atau sedang dalam proses akan diberikan kepada reviewer oleh editor in review itu nanti hasil akhirnya itu adalah decision dari editor reviewer revision required atau accepted atau lain sebagainya kemudian setelah proses review misalnya naskah tersebut accepted maka akan dilanjutkan dalam proses editing nah di proses editing itu ada copy edit ada layouting kemudian ada juga proof read yang selanjutnya adalah arsip nah author ini harus tahu maksud dari status arsip ini arsip ini ada dua kemungkinan yang pertama bahwa naskah bapak ibu itu memang sudah terpublish sudah accepted dan published yang kedua itu naskah bapak ibu di reject nah itu arsip masuknya tetap masuk di arsip baik itu diterima maupun di reject maka jika bapak ibu misalnya penulis ini tidak pernah mendapatkan tidak ada status in review in editing sebelumnya tapi kemudian masuk di arsip bapak ibu mesti paham bahwa artinya naskah bapak ibu di reject oleh editor nah kemudian dari sisi editor ketika satu naskah itu masuk di dalam jurnal maka editor itu akan memeriksa terlebih dahulu naskah tersebut nah cara memeriksanya biasanya di summary ini di summary nanti ada ini ringkasan ya ringkasan dari naskah yang di upload disini editor bisa mendownload file mendownload file dari penulis original filenya ini nanti di download kemudian editor bisa memeriksa file tersebut secara cepat terkait dengan judul nama penulis afiliasi bahasa yang digunakan bahasa inggris atau indonesia bagaimana abstraknya bagaimana keywordnya penulisan gambar dan tabel apakah sudah mengikuti format dari pedoman yang sudah ditentukan terus kemudian terkait juga dengan gaya selingkung dan referensi gaya selingkung juga mengikuti pedoman atau template dari pengelola jurnal dan termasuk juga referensi referensi itu referensi yang style terkait dengan style penulisan referensi yang ditentukan oleh editor atau oleh pengelola jurnal terkait dengan judul nah judul itu bisa juga menggambarkan keseriusan dari autor biasanya autor yang memang niat untuk mensubmit naskahnya dia akan memberikan judul yang yang niat juga yang menarik tidak hanya sekedar mungkin copy paste dari judul yang ada di misalnya ini dari skripsi mahasiswanya atau dari tesis langsung di copy paste di naskahnya biasanya akan diubah akan diubah sedikit akan dipoles sedikit terkait dengan judul kemudian terkait dengan nama-nama penulis yang ada di naskah tersebut biasanya penulis di dalam naskah itu tidak mencantumkan gelar akademik kemudian sebagai status apakah dia sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau misalnya sebagai rektor universitas A misalnya tidak perlu mencantumkan status kemudian afiliasi afiliasi itu sebaiknya tuliskan saja afiliasi sesuai dengan nama misalnya kalau dari kampus nama kampus Bapak Ibu saja sesuaikan saja dengan nama kampus Bapak Ibu tidak perlu diindonesiakan maaf tidak perlu misalnya diinggriskan nanti malah keliru kalau diinggriskan boleh selama memang benar ejaannya ejaannya memang benar kemudian penulisan template juga perlu mengikuti panduan yang sudah ditentukan oleh pengelola jurnal nah ini editor itu bisa melihat dari sini alamat lengkap afiliasi misalnya alamat surat menyurat ya alamat surat menyurat ini kemudian email email yang digunakan email yang digunakan sebaiknya memang menggunakan email institusi bukan email gmail atau yahoo dan lain sebagainya sebaiknya memang menggunakan email institusi nah mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu editor sekalian bisa menyarankan kepada penulis untuk menggunakan email institusi kemudian terkait dengan bahasa 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 mudah dipahami abstraknya itu bisa ditulis dengan jelas terkait dengan permasalahan tujuan kemudian metode hasil kesimpulan atau saran ya atau implikasi dari hasil penelitian kemudian keyword keyword yang digunakan sesuaikan dengan topik yang sedang di yang akan topik penelitian dari si penulis sendiri penulisan gambar dan table dan lain sebagainya kemudian referensi ini juga perlu diperhatikan oleh editor apakah referensi yang digunakan oleh penulis itu sudah sesuai dengan panduan atau sudah sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal tersebut apakah referensi ini menggunakan EPA atau Harvard atau IEEE dan lain sebagainya dan sebaiknya referensi itu juga menggunakan referensi yang mutakhir ya yang berasal dari sumber primer jadi perlu dilihat terkait dengan penulisan referensi ini oleh editor kemudian editor selanjutnya bisa melakukan proses scanning similarity scanning similarity ini bisa ada banyak ya ada banyak ada banyak tools atau software untuk scanning similarity untuk scanning similarity bisa menggunakan turnitin bisa authenticate bisa menggunakan crossref similarity check dan lain sebagainya bisa dengan plagiarism checker X misalnya dan lain sebagainya kebetulan kalau bapak ibu pengelola jurnal sekalian kalau mengurus mengajukan permohonan prefix prefix DOI melalui RJI maka bapak ibu sekalian mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan satu akun crossref ya crossref similarity check ini menggunakan mesinnya authenticate kemudian terkait dengan apa-apa yang perlu dilakukan oleh editor kemudian setelah melakukan review awal terhadap naskah maka si editor itu bisa membuat decision decision si editor itu bisa menugaskan kepada section editor atau menugaskan kepada diri sendiri editor tersebut kalau di menu menu di dalam e-journal itu di di OJS ya kalau login sebagai editor itu bisa ada pilihan add self atau tugaskan kepada section editor dan lain sebagainya kemudian bisa melanjutkan menyerahkan naskah kepada reviewer atau jika memang berdasarkan jika berdasarkan review awal ternyata naskah tersebut masih belum memenuhi kriteria dari jurnal bisa dikembalikan kepada autor artinya naskah naskahnya bisa kita telak nah ini dalam proses menugaskan editorial team atau editor yang lain tadi yang saya sampaikan bisa add self bisa menambahkan editor atau menambahkan section editor kemudian ketika kita menugaskan reviewer sebaiknya kita membuatkan form review atau review form kepada reviewer review form ini berguna untuk berguna sebagai tempat memberikan komentar dari reviewer kepada terkait dengan naskah yang direview jadi review form review form ini ada di dalam OJS biasanya journal manager nanti yang yang membuat yang membuat review form ini membuat review form kemudian sebelum menugaskan reviewer mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang pertama transparansi dari proses review apakah proses reviewnya ini bersifat tertutup atau review terbuka jika tertutup ada beberapa bentuk ada single blind ada double blind ada triple blind kemudian ada open peer review review terbuka jadi antara penulis dengan reviewer itu sama-sama tahu sama-sama tahu kemudian terkait penyiapan penyiapan naskah sebelum diserahkan kepada reviewer penyiapan naskah sebelum diberikan ke reviewer jika kebijakan jurnal kita itu menggunakan close review atau review tertutup maka penulis penulis naskah atau hal-hal yang terkait dengan penulis baik itu afiliasi email dan lain sebagainya itu harus dihilangkan dihilangkan jadi identitas autor itu dihilangkan kemudian bisa juga dari editor memberikan line number ada angka di sebelah ini ini berguna untuk ketika reviewer memberikan komentar misalnya coba diperhatikan lagi kalimat yang ada pada baris ke-15 misalnya dengan memberikan penomoran itu akan lebih mudah dalam memberikan komentar dari reviewer kemudian terkait dengan deadline atau waktu ya waktu dalam rosm review biasanya editor juga memberikan deadline kepada reviewer berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses review naskah biasanya editor itu memberikan tenggat waktu kepada reviewer masing-masing pengelola jurnal bisa saja berbeda-beda dalam memberikan tenggat waktu mungkin ada yang memberikan waktu dua minggu dari proses diterimanya dari proses penugasan dua minggu mungkin bisa saja sebulan jika sudah lewat dua minggu atau lewat sebulan apa yang perlu dilakukan yang perlu dilakukan mungkin kalau sebagai editor kita bisa meremind meremind kedua adalah mencarikan reviewer yang lain mencarikan reviewer yang lain kemudian tadi ya jadi editor mesti memiliki beberapa alternatif ketika mungkin reviewer kita itu tidak bisa melakukan tugasnya dengan tepat waktu kita bisa segera mencarikan alternatif reviewer yang lain kemudian menentukan reviewer jadi reviewer kenapa memang sebaiknya reviewer di jurnal itu memang mesti banyak ya bapak ibu sekalian itu kenapa mesti kita memiliki sebanyak-banyaknya reviewer di jurnal yang pertama logisnya sebenarnya paling tidak reviewer itu jumlahnya adalah dua kali dari naskah yang terbit di jurnal kita dalam satu terbitan misalnya kalau jurnal kita itu naskah kita terbitnya 10 10 naskah dalam satu terbitan maka paling tidak reviewer itu ada 20 jadi dalam satu naskah direview oleh minimal dua orang reviewer ini tahapan proses reviewer kemudian tahapan proses editor proses editor ketika ketika sudah menerima naskah dari reviewer sudah menerima naskah reviewer maka editor itu akan membuat keputusan apakah diperlukan proses revisi atau langsung diterima atau resubmit untuk direview dan lain sebagainya ada di menu decision dari editor ya decision dari editor nanti bisa dilihat oleh bapak ibu sekalian selanjutnya setelah memberikan keputusan maka kita perlu memberikan email notif memberikan notifikasi kepada autor bahwa naskah dari autor ini sudah diberikan keputusan nah notifikasinya itu dari editor itu bisa mengklik pada gambar amplop ya di bawah decision ini di bawah decision editor kemudian setelah memberikan notifikasi kepada autor maka autor itu akan seharusnya autor bisa memantau email secara teratur kadang kadang ada autor yang ngilang begitu submit dia tidak pernah membuka email dan lain sebagainya sehingga ketika editor itu meminta untuk merevisi dan lain sebagainya dalam waktu lama itu tidak tidak direspon oleh penulis tahu-tahu setelah tiga bulan atau empat bulan baru autor itu mengirim email kepada kita mohon maaf baru melihat ini email dari editor dan lain sebagainya itu akan menjadi itu sebenarnya akan menyulitkan dari editor itu kita menyulitkan kita sebagai editor sebagai editor punya punya hak apakah kita itu tadi seperti yang tadi bahwa editor itu membuat tenggat waktu masing-masing misalnya reviewer diberikan tenggat waktu untuk mereview berapa lama maksimal satu bulan misalnya atau penulis misalnya ketika sudah ada keputusan dari editor bahwa naskahnya harus direvisi maka si penulis itu punya tenggat waktu maksimal berapa lama untuk merevisi dan harus segera dikembalikan misalnya dua minggu nah kalau misalnya lewat dari dua minggu tidak direspon oleh penulis maka editor bisa saja mereject mereject naskah dari autor kemudian apa yang perlu dilakukan oleh autor itu adalah merevisi sesuai dengan saran atau masukan dari editor dan reviewer nah kemudian nanti naskah yang sudah direvisi itu bisa di upload di autor version kemudian ketika misalnya naskah naskah kita menerima naskah dari autor jadi secara ringkas itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh editor dalam proses editor ini ada beberapa hal yang pertama mengecek hasil perbaikan naskah dari penulis ini dilihat dari hasil review-nya nanti biasanya masukkan dari ada kalau di form itu kalau ada form review masukkan dari reviewer apa nanti autor bisa memberikan komentar di sebelahnya apakah sudah diperbaiki atau memang seperti itu dengan apakah tulisan ini memang perlu diperbaiki atau memang kadang autor juga bisa memberikan justifikasi terhadap masukan dari reviewer berdasarkan karena autor itu kan yang paling yang paling tahu dari naskah yang dia tulis kemudian menyampaikan naskah perbaikan penulis ke reviewer tadi jika autor tadi sudah mengembalikan naskah bisa diberikan lagi kepada reviewer untuk dilihat kembali jika reviewer sudah setuju maka bisa di terima naskahnya atau siap untuk di copy edit selanjutnya adalah melengkapi nama dan identitas penulis biasanya terkait dengan email koresponden autornya untuk koresponden autor kemudian alamat surat-menyurat dari autor dan lain sebagainya ketika naskah tadi dari proses blind review kemudian dilengkapi kembali nama dan identitas penulis kemudian menetapkan keputusan status naskah statusnya apa diterima misalnya ketika diterima maka perlu memberikan notifikasi juga kepada penulis editor yang perlu melakukan beberapa langkah ini nah kemudian kalau sudah diterima maka akan masuk ke dalam step copy edit nah di dalam copy edit ini kalau di dalam OJS2 ini bentuknya menunya seperti ini di copy edit itu ada copy edit kemudian ada proof read ada juga proof read nah ini tugas dari copy editor mengecek kerapihan susunan kalimat atau naskah di dalam proses copy edit ini bisa saja terjadi proses korespondensi dengan autor proses korespondensi misalnya kerapian susunan naskahnya belum baik misalnya atau ada email dari penulis yang belum dilengkapi nah di dalam proses copy edit ini bisa terjadi korespondensi dalam artian nanti copy editor ini akan mengirimkan email kepada autor untuk melakukan perbaikan naskah melakukan perbaikan naskah kemudian jika tidak ada perbaikan tidak ada yang perlu diperbaiki bisa langsung dikirim kepada proses layout atau ditugaskan kepada layout editor jika memang di dalam jurnal tersebut ada bagian layout editor nah di dalam layout editor juga ada proses juga yang perlu dilakukan jadi nanti layout editor itu adalah bagian yang melayout sesuai dengan tampilan akhir dari naskah sebelum naskah tersebut di upload sebelum naskah tersebut di publish maksudnya di publish jadi disesuaikan dengan tampilan akhir sebelum naskah tersebut di publish nah ini menjadi tugas dari layout editor kemudian selanjutnya adalah proofread proofread ini proses membaca kembali atau membaca ulang memeriksa ulang dari layout tadi ya layout yang sudah jadi tadi yang sudah siap untuk publish itu diperiksa ulang terkait dengan tanda baca istilah-istilah yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya nah ini proofread ini melibatkan tiga bagian pertama melibatkan autor autor juga perlu diberitahu untuk tahap proofread ini dan autor ini seharusnya memang autor menjadi bagian yang vital ya untuk diberitahu karena karena nanti ketika sudah melewati proses proofread dan naskah tersebut sudah publish maka tidak tidak dianjurkan untuk mengubah-ubah kembali naskah makanya pada tahap proofread ini memang bagian yang penting ya penting sekali karena di finalisasi naskah sebelum terbit jadi autor diminta untuk melihat kembali kemudian kalau kita melibatkan proofreader kita bisa menugaskan menugaskan kepada proofreader untuk membaca ulang dan kemudian selain proofreader dan autor juga ada layout editor layout editor melihat kembali layout yang 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 perlu di di naskah yang akan diperbaiki atau perlu diperbaiki dan lain sebagainya kemudian finishing proses editorial ketika sudah selesai tadi maka prosesnya juga sudah selesai maka ini akan menjadi tugas dari editor kembali kemudian ketika prosesnya selesai editor bisa membuatkan isu membuatkan isu mau diterbitkan di volume berapa di isu berapa nanti menjadi tugas editor membuat penjadwalan kemudian mengecek kembali metadata kadang ada juga penulis yang mungkin miss dalam menulis meng-input metadata naskah maka editor perlu untuk memeriksa kembali metadata naskah terkait dengan nama-nama autor yang ada di dalam naskah kemudian kata kunci yang dipakai kemudian agency kemudian judul naskah abstrak sampai kepada referensinya kadang ketika proses review mungkin reviewer meminta untuk menambahkan referensi maka di dalam metadata referensi juga perlu diupdate oleh editor kira-kira demikian tadi untuk proses proses manajemen publikasi menggunakan OGS Mungkin dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan boleh oh ini ada beberapa ada beberapa pertanyaan ada beberapa pertanyaan yang sudah ada ini ada pertanyaan sebagai seorang autor saya biasanya mengupload lagi artikel ke akun social media research saya semacam akademi research skit AIRE dan sebagainya karena tidak semua pengelola jurnal membuat indeksasi pada akun tersebut bukankah kalau tipe open access autor punya hak untuk menyebarkan artikelnya termasuk mengupload pada situs research semacam akademi atau research gate ini juga membantu artikel bisa diakses lebih luas dan disitasi ketika indeks pengelola jurnal hanya terbatas pada indeks umum saja semacam google scholar atau garuda nah ini ada pertanyaan terkait dengan tadi ya mengupload maska yang sudah publish tadi ya di akun sosial media yang lain akun sosial media research nah tadi yang saya maksudkan di dalam copyright tadi bisa saja memang kebanyakan jurnal yang open access open access itu mengizinkan mengizinkan kepada autornya untuk memposting kembali artikel yang sudah publish di media sosial yang lain di research dan lain sebagainya nah namun juga sebagai autor kita juga perlu melihat dari kebijakan jurnal bisa saja ketika ada dalam satu jurnal mungkin punya kebijakan ketika seorang autor itu mempublish naskahnya di satu di satu media research misalnya maka apa yang perlu dilakukan oleh autor tersebut misalnya menuliskan sumber menuliskan jurnal di jurnal asalnya jurnal yang mempublish di dalam akun sosial media research tersebut memang benar bahwa kebanyakan jurnal-jurnal yang open access itu memperbolehkan memperbolehkan kepada autor untuk memposting kembali artikelnya namun biasanya ada beberapa syarat ini kan tadi terkait dengan copyright tadi ya maka sebelum autor itu mensubmit maka budayakan untuk membaca dulu kebijakan dari jurnal tersebut jurnal tersebut kebijakannya apakah memang boleh untuk memposting kembali artikelnya atau atau boleh dengan syarat kadang masing-masing jurnal bisa saja memiliki kebijakan yang berbeda kemudian bagaimana proses double blind review yang benar proses double blind review yang benar kalau melihat dari istilahnya kalau double blind peer review artinya kedua pihak antara autor dan antara reviewer itu tidak saling tahu naskah yang di review naskah yang di review maka selama maka editor ketika akan menyerahkan naskah kepada reviewer maka harus menghilangkan identitas dari si penulis biasanya ketika seperti yang saya sampaikan tadi agar tercipta double blind peer review maka naskah sebelum kita serahkan kepada reviewer maka harus kita hilangkan identitas si penulis ya kemudian submit dari autor langsung ke editor atau ke editor in chief nah submit dari autor nah biasanya akan ini editor in chief juga bisa merangkap sebagai editor yang pasti kalau submit naskah ke OJS maka maka akan langsung dicek oleh editor kemudian selama ini submit online kenapa tidak diproses harus menghubungi lewat telepon atau emailnya mungkin saja ini editornya males bu atau bisa saja karena enggak banyak yang submit lewat online maka jarang atau editornya jarang melihat kepada melihat ke OJS nya jarang mengecek sehingga tidak tahu bahwa ada autor yang submit seharusnya ketika autor submit itu editor terutama managing editor ya managing editor itu pasti akan mendapatkan email notif bahwa ada autor yang submit nah ini masalahnya ini mungkin di editornya bu yang jarang atau jarang jarang mengecek OJS kemudian status awaiting assignment paling lama berapa bulan paling lama paling lama itu ya tergantung editornya kalau editornya rajin mengecek itu bisa saja malam tadi submit hari ini sudah ada perubahan status dalam in review dan lain sebagainya tergantung dari editor kemudian keempat apabila template artikel menggunakan dua bahasa untuk abstrak abstrak mana yang dituliskan pada pengisian submission yang bahasa Indonesia sesuai bahasa artikelnya atau bahasa Inggris ini sebenarnya ini opsional ya enggak wajib jadi kita bisa saja menuliskan dua-duanya dua-duanya di dalam metadata ya di dalam metadata baik itu abstrak bahasa Indonesia atau abstrak bahasa Inggrisnya nanti sebenarnya pada saat proses finalisasi editor itu akan mengecek kembali di metadata apakah nanti di metadata itu akan di karena bisa saja abstrak juga nanti ada perubahan juga ketika mungkin dilihat oleh reviewer abstrak ini perlu di ubah sedikit atau dimodifikasi itu ini hanya opsional bisa saja kedua-duanya bisa menggunakan bahasa Indonesia atau memilih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan Inggris kemudian saya pengelola jurnal sudah menerima tiga edisi pada edisi kedua saya menjalankan beberapa peran sekaligus jurnal manager seksi editor copy editor dan layout editor karena ketebatasan tim pengelola bagaimana asesor mengetahui hal tersebut apakah berdampak pada nilai evaluasi diri ini mungkin masalah-masalah yang seringkali ditemui oleh pengelola jurnal ya terutama jurnal-jurnal yang masih baru diantaranya adalah kurangnya SDM ya SDM pengelola jurnal dalam proses penilaian akreditasi yang dilihat itu sebenarnya alurnya Pak jadi bukan asesor itu selama alurnya itu alur proses submissionnya itu runtut dan logis sesuai waktu itu mungkin tidak akan tidak akan dilihat sampai kepada si pengelola ini melakukan peran sekaligus peran beberapa beberapa editor sekaligus tidak akan dilihat di situ yang dilihat oleh asesor itu adalah keruntutan prosesnya keruntutan prosesnya ini kemudian ini pengalaman pertama saya dipercaya sebagai editor apa yang perlu saya persiapkan sebagai pemula mungkin editor itu sebenarnya perannya memang lebih kompleks dibandingkan reviewer karena editor bisa saja nanti bertugas untuk menelaas seperti reviewer walaupun tidak sespesifik reviewer kalau reviewer itu kan sampai kepada substansi naskah editor itu juga bisa menjadi reviewer walaupun hanya sebatas teknis naskah dan konten yang tidak sampai mendalam tidak sampai mendalam mungkin yang perlu dipersiapkan banyak baca terkait dengan proses pengelolaan jurnal ilmiah kemudian oke yang dimaksud dengan runtutan manajemen runtutan manajemen tadi ketika proses proses submission dari awaiting assignment sampai ke in review sampai ke copy edit kemudian sampai proofread sampai proses persiapan untuk publish itu yang dimaksud dengan runtutannya oke waktunya cukup ya sudah malah sudah melewati mohon maaf Pak Teguh ini waktunya sudah lewat terima kasih demikian yang bisa saya sampaikan waktunya saya kembalikan kepada Pak Teguh monggo Pak Teguh oke kita kita lanjut ke narasumber yang ketiga yang terakhir dari Bapak Dr. Harry Nurdianto Magister Teknik Informatika supaya memberikan materinya tentang tip dan trik menembus jurnal Skopus untuk penulis silahkan terima kasih Pak ini mohon maaf saya agak telat masuk karena harus ngisi di sebelah dulu karena jatuhnya bentrokan Mas Hamid ngasih ke saya jadi di sesi saya saya akan berbagi tentang apa namanya cara untuk menembus ke jurnal-jurnal di Skopus atau jurnal internasional berreputasi jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Harry Nurdianto saya editor in chief di Ijair saya afiliasi saya ada di Stimik Gakma Wacana Metro nah seperti yang kita tahu saat ini kebutuhan tentang jurnal berreputasi ini luar biasa besar dan banyak sekali dosen-dosen di Indonesia itu ada yang memang terjebak di beberapa jurnal-jurnal yang kalau predator itu masih mending kalau jurnal di predator itu pasti masuk ke Skopus tetapi terjebak di jurnal yang hijack atau jurnal bajakan atau jurnal aspal asli tapi palsu jadi dia ada mirror apa namanya ada double jurnal dengan nama yang identik namanya itu identik hampir sama kalau kita tidak teliti maka itu akan menjadi kesalahan kita kalau kita submit ke jurnal tersebut nah sebelum masuk ke materi yang Hana seperti yang kita tahu ini adalah publisher atau publisher yang dia terindek di Skopus paling besar adalah punyanya elsefire yang kedua Springer Willy Tyler Sage dan yang lainnya ada di triple E Oxford Indersion terus Emerald dan lain sebagainya dan selebihnya adalah publisher publisher independent yang tidak masuk ke dalam enam posisi yang ada di sebelah kiri yang berikutnya yang berikutnya adalah subject coverage yang ada di Skopus itu meliputi life science social science health science dan sikal science jadi ini adalah subject coverage yang ada di Skopus dan seperti yang kita tahu kemarin itu di list SJR itu sudah update untuk tahun 2019 2019 jadi kalau kita ingin melihat SJR atau jurnal yang pernah kita summit itu masuk ke key berapa silahkan di cek di SJR untuk 2019 sudah update tapi tetap patokannya adalah ingin mengecek kuartil itu adalah di skopus.com karena di skopus.com dia real time 2020 jadi kalau mau ngecek silahkan di cek di skopus.com nah jadi perbedaan dari jurnal internasional bereputasi dengan jurnal yang dia memiliki kualitas itu adalah yang pertama jurnal internasional itu tidak ada lembaga secara khusus yang memberikan penilaian akreditasi seperti punya kita kalau punya kita kan ada di Arjuna akreditasi jurnal nasional tapi lembaga seperti skopus web of science itu hanya memberikan pengakuan dalam bentuk indexing jadi penilaian akreditasi untuk jurnal internasional itu tidak ada tapi dia hanya diakui dalam bentuk indexing yaitu di skopus maupun di web of science atau di thompson routers nah bagaimana jurnal internasional dikatakan berkualitas kalau di thompson routers itu dia menggunakan impact factor atau di web of science itu menggunakan impact factor kalau di skopus dia menggunakan skimago jurnal ranking atau sjr jadi pengen ngecek sjr nya sekarang kalau mau naik ke lk ataupun guru besar pasti akan dicek sjr maupun snp dari jurnal yang kita setuju jadi dia ada kriteria mungkin di social science itu sjr nya harus berapa snip nya harus berapa dan dimasuk ke dalam list jurnal bermasalah atau tidak nah kenapa harus skopus karena skopus itu adalah salah satu database abstrak terbesar dan terlengkap di dunia yang kedua kemudahan dalam menyajikan informasi publikasi berdasarkan negara jurnal autor dan lain sebagainya yang ketiga menjadi rujukan banyak peneliti untuk mencari referens yang keempat menjadi salah satu syarat kepangkatan bagi tenaga pendidik di Indonesia bahkan juga sebagai syarat untuk kelulusan studi terus yang kelima jurnal yang terbit di skopus adalah jurnal internasional yang bereputasi itu katanya katanya ya tapi itu subjektif saja nah kriteria untuk memilih jurnal di skopus yang pertama adalah autor di Indonesia itu umumnya memilih jurnal yang mudah murah atau bahkan gratis dan yang terakhir adalah cepat publis ini adalah kriteria yang paling umum sering dicari oleh jurnal apa namanya autor-autor dari kita padahal kalau kita pengen submit di jurnal di skopus atau di bed of science prosesnya itu paling lama untuk waiting assignment itu adalah 3-6 bulan biasanya itu jurnal-jurnal itu akan menunggu untuk proses review oleh editor tapi kalau dia di jurnal yang cepat itu ada yang relatif cepat kita submit malam ini besok pagi biasanya kita sudah dapat notifikasi rejection karena mungkin tidak kualitasnya yang tidak signifikan atau bahasa inggrisnya yang rendah atau lain sebagainya biasanya kalau pengen reject itu paling cepat 1-6 minggu itu biasanya cepat atau bahkan ada yang lama tergantung dari editornya atau antrian dari artikel yang di handle oleh sebuah editor nah umumnya jurnal dengan kriteria predator ini dihindari tetapi jumlah publikasi Indonesia yang masuk ke jurnal predator untuk tahun 2019 dan 2020 itu relatif menduduki peringkat yang nomor satu jadi jurnal-jurnal predator itu dicaci tetapi dicari jadi dia banyak mungkin perhatian hindari jurnal predator hindari jurnal predator tapi pada kenyataannya kalau kita cek di skopus.com kita lihat kita source sebagai country atau negara terus apa namanya nanti jurnal-jurnal predator itu untuk negara Indonesia dia akan meningkati peringkat 10 besar yang bawahnya jurnal-jurnal yang reputasi karena itu tadi kembali ke yang nomor satu yaitu mudah murah atau mungkin ada yang gratis dan cepat apa namanya fast accepted atau cepat diterimanya nah hindari tetapi ya silahkan itu kalau memang belum punya belum punya sekali lagi kalau memang belum punya artikel di skopus Bapak Ibu bisa menggunakan trik ini jadi silahkan publish di jurnal-jurnal predator untuk belajar dan jangan mencari kumnya kumnya jangan kita pengen sampai di jurnal predator terus kita cari kumnya jangan tapi khusus untuk pembelajaran minimal kita punya skopus ID dulu karena masuk ke jurnal predator cari yang murah cari yang murah paling kayak di mana di IJSTR IJAS itu relatif murah itu kisaran 100 sampai 250 USD 200-an dolar lah itu relatif murah karena itu sudah kalau IJAS itu sudah K3 malahan sekarang kan K3 kita punya itu nggak masuk predator tapi kita sudah punya publikasi di skopus karena nanti kalau kita pengen publish di jurnal yang bagus biasanya editor akan ngecek track record publikasi kita dia akan random cek ini autor pertama ini tulisannya seperti apa seperti ini nanti dia akan dicek terus langkah yang ketiga setelah kita memilih jurnal predator nggak tapi kalau untuk belajar silahkan dan jangan mengharapkan kum dari jurnal predator kenapa kok tidak mengharapkan kum karena ya seperti kita tahu jurnal predator tetap akan dinilai kumnya tetapi nilainya adalah nilai minimal biasanya nah kalau kita sudah terbiasa publish nah nanti lama-lama kan kalau jurnal predator kan kalau di skopus itu kan publikasi-publikasi awal itu dia akan ada di bawah makanya kalau kita sudah punya publikasi terus kita perbaiki dengan jurnal-jurnal yang reputasinya bagus kalau yang nanti semakin tahun kita punya publikasi yang bagus-bagus maka jurnal yang predator yang pertama kali kita belajar tadi dia akan ada di bawah sendiri dan itu tidak akan kelihatan itu untuk proses pembelajarannya saja nah terus yang ketiga kita cek jumlah publikasi dari autor di Indonesia dalam suatu jurnal di dalam satu edisi yang ada di jurnal skopus semakin semakin banyak apa namanya autor dari Indonesia maka bisa dipastikan jurnal tersebut relatif lebih mudah untuk menerima artikel jadi tidak menjadi patokan tapi relatif relatif lebih mudah ketimbang jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang bagus yang keempat adalah setelah kita mengecek jumlah publikasi di dalam suatu jurnal dari autor Indonesia yang berikutnya adalah jumlah artikel jumlah artikel yang dipublikasikan dalam satu tahun itu jumlahnya ada berapa kalau memang menurut Bapak Ibu tidak wajar dalam satu tahun dia bisa publis 3000 artikel itu kalau menurut kita masih apa namanya tidak wajar kenapa karena 3000 artikel itu artinya dalam satu tahun per bulan itu kurang lebih ada kita satu edi bulan sekali 10 atau artikel saja salah kita cek jumlah publikasi kalau dia ada jumlah peningkatan yang masih ya bisa dikatakan jurnal tersebut menuju discontinue karena mungkin dari Skopus dia kena radar di publication concerns atau publication metric biasanya nah itu tidak lama kalau ada jumlah apa namanya jurnal yang memiliki artikel yang naiknya signifikan biasanya disitu apa namanya satu atau dua tahun itu akan ter discontinue oleh skopus yang berikutnya cek jumlah isu dalam satu tahun nah ini biasanya kalau jurnal-jurnal yang nomor dua tadi yang predator itu biasanya tiap bulan tiap bulan publish atau setiap edisi sekali publish ada 500 atau 1000 artikel nah itu kalau semakin banyak maka semakin besar presentase untuk diterima terus yang terakhir cek konten artikel apakah sesuai skup jurnal atau tidak jurnalnya itu sesuai dengan skup yang kita kelola atau tidak kalau memang tidak sesuai dengan artikel yang kita buat maka kita bisa nyari atau naik ke atasnya misalnya skup bidang kita adalah apa namanya keperawatan keperawatan ini kan kalau kita nyari jurnal tentang keperawatan secara spesifik sangat sulit dan relatif sedikit tapi kita bisa melangsung melakukan sub bidang ilmu di bidang kesehatan asalkan masih dalam skup ilmu biasanya di jurnal itu ada miskol miskol jadi dia tidak sesuai dengan bidang yang ada terus yang berikutnya ini contoh jurnal skopus dengan rasio accepted yang tinggi ini contoh saja jadi publisher besar dia memiliki accepted yang tinggi contoh yang paling utama adalah key 1 alien ini multidisiplin semua bidang ilmu bisa masuk dan publikasinya adalah accepted nya lumayan tinggi sekitar 60-70% elsefire tapi biaya publikasinya sangat mahal satu artikel bisa sampai 20 juta di alien sekitar 1300-an 1300-an sampai 1600 USD kalau ke alien data in brief itu sama data in brief itu sama itu dia hanya menerbitkan data set dia hanya kalau bapak ibu memiliki data penelitian atau data kualitatif itu bisa dibuat datanya itu karena dia hanya menerbitkan data set saja jadi dia tidak sesuai dengan jurnal pada umumnya yang menampilkan imrat tapi kalau di data in brief dia hanya menampilkan data yang bapak ibu kelola kalau tidak salah biaya publikasinya sekitar 600-900 dolar saya lupa di data in brief yang ketiga adalah metode ini untuk menerbitkan algoritma tentang teknik jadi keteknikan jadi metode X kalau software X dia tentang software research terus hardware X itu penggunaan hardware jadi ini jurnal-jurnal dengan rasio SM tertinggi tetapi tidak masuk ke dalam list predator tetapi biaya publikasinya sangat mahal untuk ukuran dosen Indonesia yang berikutnya kalau kita sudah memiliki artikel dan lain sebagainya yang berikutnya adalah kita sebagai peneliti tidak hentinya ada yang namanya etika publikasi etika publikasi itu kita tidak boleh mempermainkan data tidak boleh memanipulasi data tidak boleh memodifikasi data ataupun membuat data palsu karena peneliti itu tetap boleh salah tetapi tidak boleh bohong secara umum proses publikasi yang baik dan benar secara umum itu adalah prosesnya seperti ini kita siapkan manuskripnya kita submit setelah kita submit nanti kita akan menunggu proses assignment dan proses review kalau proses assignment mungkin bisa langsung recheck ataupun revisi nanti kalau sudah assignment kalau dia recheck kita cari jurnal yang lain kalau prosesinya revisi kita lanjutkan proses revisian meskipun artikel kita ada pada proses revisi belum menjamin kalau artikel tersebut akan diterima bisa saja setelah revisi ketiga ternyata apa namanya editor tidak tertarik lagi dengan topik yang kita angkat itu bisa di recheck nah ini adalah proses secara umum dimana decision revisi resubmit review lagi nanti ada proses review lagi jadi reviewnya disini tidak hanya satu kali nah ini adalah saya next ini secara teknis kalau kita ingin mencari jurnal yang sesuai dengan naskah kita kita yang pertama adalah lihat subject areanya atau aim scoop seperti apa jangan sampai kita di bidang komputer komputer itu luas komputer science tapi kita artikel yang kita buat tentang sistem informasi tetapi jurnal tujuan kita tentang kecerdasan buatan itu pasti biasanya akan ditolak dengan alasan bahwa artikel anda tidak sesuai dengan aim dan scoop kita terus kalau kita sudah menentukan jurnal tujuan biasanya kita akan membaca membaca artikel yang sesuai dengan topik penelitian penelitian atau topik artikel kita apakah ada kesamaan atau adakah keterbaruan dari artikel yang akan kita submit dengan artikel yang sudah pernah publish di jurnal tersebut jangan sampai overlapping meskipun penelitian kita sama dengan orang lain tetapi mungkin ada satu atau dua orang yang artikel atau topik penelitiannya sama dengan kita nah ini harus dihindari karena nanti mungkin overlapping di baca artikel yang pernah publish di jurnal tersebut nah yang keempat adalah jangan pernah bosan untuk membaca yang namanya author for guideline atau guideline for author karena itu akan menjadi pintu gerbang kunci dari artikel kita itu bisa diterima atau dibaca oleh editor atau tim screening yang pertama kalau artikel yang kita submit sudah tidak sesuai dengan guideline for author maka otomatis langsung dash yang ketiga bisa menggunakan bantuan journalfinder.elsefire.com publisher-publisher besar seperti yang saya sebutkan di atas tadi itu dia memiliki layanan seperti ini yaitu journalfinder.elsefire.com kalau dia di emerald itu ada lagi terus yang di sagi dia ada lagi jadi setiap publisher besar dia memiliki apa namanya suggest untuk bantuan untuk menentukan artikel kita itu di jurnal yang mana nanti akan muncul apa namanya accepted-nya dengan kita mengopikan judul dan abstrak-nya jadi nanti akan disuggest oh ini jurnal artikel anda layak apa cocok di IMSCOPE jurnal X jurnal Y dan jurnal Z misalnya seperti itu nah ini dari perspektif editor editor itu apa sih yang dilihat dari editor yang pertama itu terkait dengan artikel itu penting atau tidak dari artikel yang kita submit apakah sudah biasa atau sudah banyak yang melakukan research di bidang itu atau memang ada keterbaruan nah terus yang kedua adalah terkait dengan orisinil orisinil itu apa namanya keterbaruan dan lain sebagainya yang ketiga adalah clear and imaging artinya artikel yang kita submit itu bebas dari conflict of interest jadi tidak ada konflik tidak ada pihak yang merasa dirubikan dan lain sebagainya jadi tidak ada kalau kita ingin submit biasanya kita kenal dengan editor X nanti akan munculkan apa namanya conflict of interest nah terus yang terakhir adalah terkait dengan validasi data atau valid sesuai dengan kebenaran meskipun data yang kita sajikan adalah salah tapi itu adalah benar data yang kita ambil melalui survei di lapangan itu yang dilihat oleh editor secara umum secara umum tidak semua apa namanya ini tidak semua tapi secara umum artikel itu adalah terdiri dari judul abstract atau introduction abstract introduction pengantar atau pendahuluan metodologi result discuss conclusion knowledgement ini adalah pilihan dan reference atau biasanya disebut dengan imrat jadi struktur ini yang paling umum yang paling umum ada di jurnal-jurnal yang bagus jadi kalau bapak ibu tadi summit ke data in brief tidak akan menemukan struktur artikel ini tapi dia hanya introduction data setnya apa kita tampilkan datanya bagaimana terus baru conclusion jadi dia hanya menampilkan data setnya seperti apa tapi itu sudah masuk ke data in brief di key 1 nah yang terakhir adalah memastikan tulisan kita untuk dipublish yang pertama adalah apa yang pengen kita sampaikan apa artikel kita itu pengen menyampaikan apa kepada masyarakat umum apa yang pengen kita informasikan kepada orang lain kita ini tentang sedang nulis apa apa yang pengen kita infokan kalau tidak ada yang sesuatu hal yang baru ya ini biasanya sulit untuk dipublish terus yang kedua kontribusi kontribusi of knowledge ini pasti di beberapa jurnal akan ditanyakan apa kontribusi dari artikel Anda sebelum kita artikel itu di assignment oleh editor itu akan ditanyakan itu dulu dan yang terakhir adalah kita itu pengen meyakinkan orang lain itu tentang apa jadi artikel yang kita tulis ini pengen meyakinkan si A si B si C ini tentang bagaimana apa yang riset tentang kita apa namanya riset yang sedang kita sekarang lagi tren itu adalah nah covid ini kan banyak riset yang sebagai silahkan Anda yakinkan bahwa cluster di daerah Anda tentang covid ini apakah itu mungkin bisa menjadi pertanyaan sebelum kita menerbitkan sebuah artikel di jurnal yang kita tuju mungkin nah ini untuk cek grammar editor editor apa namanya editor for microsoft sudah memiliki mungkin itu saja dari saya Pak Teguh monggo kalau ada pertanyaan saya siap untuk menjawabnya ini ada pertanyaan aduh ini gimana banyak banget ya sebentar langsung aja Pak kalau ada pertanyaan ya ya ini saya tanya jangan terbatas ya ya apakah jurnal skopus yang ejek rata-rata menyerang 60% author publisher untuk yang apa namanya di jurnal-jurnal yang hijek itu biasanya dia ada beberapa oklum yang kerjaannya itu nyari nyari link link jurnal di skopus yang sudah tidak aktif lama terus dia bisa beli domain nah itu bisa langsung apa namanya aktif apa namanya jurnalnya jadi dia membajaknya itu lewat kalau mungkin pengelualannya sudah meninggal atau tidak ada yang nerusin dan lain sebagainya tapi jurnalnya itu masih di skopus nah itu biasanya ada oklum-oklum yang memanfaatkan seperti itu tapi kalau Bapak-Ibu bisa mencari seperti itu dari kurang lebih 34.000 jurnal yang ada di skopus ya silahkan nah untuk mensiasati hijack atau tidak itu langkah yang pertama adalah kopikan artikel yang ada di jurnal tersebut untuk di searching di skopus artikel-artikel yang lama kalau memang ada biasanya ya muncul tapi kalau memang enggak ya bisa dipertanyakan nah biasanya kalau di hijack itu identik kalau Bapak tidak teliti membaca alamatnya itu bisa terjebak misalnya namanya ABC tapi di jurnalnya ternyata cuman A dan C jadi B-nya enggak ada nah itu bisa menjadi apa namanya kekelitian kita sebelum kita submit jadi sebelum kita submit itu selalu lakukan think, check, and submit jadi kita cek dulu jurnalnya kita cek dulu artikelnya sudah publish seperti apa nah apa kok 60% karena itu tadi Pak terkait dengan bisnis sebenarnya skopus ini adalah bisnis bisa dibayangkan kalau kita jurnal-jurnal itu terjebak kita punya apa namanya hijack jurnal dan itu rata-rata penulisnya dari Indonesia jadi mereka submit bayar sudah selesai karena terkait dengan uang bila di skimagoreng jurnal tersebut masih terindeks skopus dan ada rangnya namun ketika dikonfirmasi melalui skopus jurnal tersebut telah dikeluarkan nah untuk skimago skimago itu dia adalah terlambat satu tahun jadi yang untuk SJR 2019 itu baru publish kemarin baru publish tanggal 11 Juni 2020 kalau mau ngecek coverage suatu jurnal itu ada di skopus.com skopus.com dicek di search di source itu kan ada author search sama sebelahnya ada di source nah silahkan diketikan di jurnal tersebut kalau memang dia coveragenya sudah dikeluarkan di skopus.com tapi di skimago masih aktif patokannya adalah ada di skopus.com jangan menggunakan SJR SJR itu untuk ngecek apa namanya untuk memberikan informasi yang sedikit apa satu tahun kebelakang karena SJR skimago JR dengan skopus itu update-nya lebih cepat di skopus.com untuk ngeceknya terus berikutnya nah ini ada pertanyaan menarik dengan Bu Teti karena kan itu tadi triknya kan macam-macam kalau ke jurnal predator seperti apa nanti akan track recordnya jelek di mana saat ingin mengajukan GP nah kalau ibu sudah mau mengajukan GP ya jangan menggunakan jurnal predator tapi kalau yang masih muda-muda seperti kita yang seperti saya yang pengen masih belajar banyak mengeksplor ilmu sana-sini sana-sini itu kalau saya belajarnya dari jurnal yang relatif mudah relatif mudah kalau memang tidak mau ke predator ya dihindari masuk ke jurnal yang relatif sangat mudah sekali untuk masuk tetapi biasanya itu sangat mahal biayanya itu kembali lagi kalau masalah peneliti kolaborasi dengan peneliti dari luar ya itu relatif karena saya juga kalau kita kolaborasi kalau dilihat track recordnya kan kalau dia tidak memiliki akses sedangkan kita sudah punya publikasi sebanyak 50 misalnya yang ditampilkan di Skopus itu hanya nomor 1 sampai dengan nomor 20 selebihnya masih di bawah dia nggak akan kelihatan mungkin itu saja itu tadi tidak menjadi rujukan anjuran untuk publish di Skopus tapi minimal kalau kita ingin memiliki high index di Skopus atau yang lain sebagainya silahkan menggunakan trik itu tapi kalau memang itu bertentangan ya silahkan karena yang tahu predator atau tidak hanya kita tim PAK dan orang yang bisa akses ke publikasi kita apakah bila jurnal di reject di kalau sudah di reject di satu jurnal kita submit ke jurnal yang lain itu boleh tapi kalau yang nggak boleh kita sudah submit di jurnal A jurnal A belum ada decision kok tiba-tiba kita keputusan di jurnal A itu nggak boleh tapi kalau posisi jurnal A sudah ter-reject kita pengen setelah dapat komentator dan lain sebagainya terus kita submit lagi ke jurnal B ya silahkan nggak apa-apa kalau editornya mengetahui atau tidak selama dia belum ter-publish itu dia tidak akan editor tidak akan mengetahui tapi kalau sudah pernah ter-publish di jurnal A kok tiba-tiba Bapak Ibu double submission tadi di jurnal A sudah publish di jurnal B baru proses review editornya pasti akan tahu dia akan ngecek di sesi terakhir biasanya di waktu dia artikelnya mau publish dia sudah apa namanya ada dicek dulu pakai plagiarism nah ini ada peneliti kedua ketiga mengakusi penelitian mahasiswa nah ini kalau masalah penelitian mahasiswa ini kayaknya menjadi dilema tersendiri kalau masalah legal atau tidak ya kalau menurut saya itu tidak kalau masalah legal ya monggo tapi kalau menurut saya itu tidak etis karena penelitian mahasiswa kita aku sebagai penelitian kita tapi kalau memang variabelnya banyaknya dirubah ya itu silahkan saja misalnya mahasiswa penelitiannya tentang A tapi setelah kita kembangkan dengan metode kita ternyata metodenya atau penelitian A tersebut bisa berkembang menjadi lima metode nah itu silahkan diakui tidak apa-apa tapi itu adalah pengembangan tapi dengan catatan tetap kita atau peneliti kedua dan ketiga tadi apa namanya mensitasi peneliti apa namanya artikel atau skripsi dari penelitian mahasiswa tadi tetap harus kita citasi untuk menghargai terus nah kalau artikel yang disambit tidak direspon proses penarikannya silahkan di email silahkan di email apa namanya di email ke editornya untuk proses retraction atau proses penarikan jadi minimal dikirimkan email sebanyak tiga kali kalau tiga kali tidak ada respon ya silahkan disubmit di jurnal yang lainnya terus pengindeks selain Skopus ya perindeks berikutasi yang diakui ya hanya Skopus dan WOS saja saat ini meskipun ada yang lain DOAC terus EBSCO ProQuest tapi itu kelasnya masih menengah skripsi mahasiswa kita publish tapi jurnya kita rubah sebagai pemimpin boleh menjadi peneliti utama nah ini terkait dengan itu tadi etika etika publikasi kalau skripsi mahasiswa mau dipublish silahkan dikembangkan jangan plek menggunakan judulnya mahasiswa misalnya dia menggunakan satu variable ibu pengen merubah menjadi tiga atau empat variable silahkan tapi yang penting tidak plek atau njiplak dengan posisi skripsi yang mahasiswa tadi karena nanti akan kalau ketemu kasus yang lagi marak di UGM dan UNES yang mungkin bapak ibu dengar ya itu mungkin akan menjadi apa namanya seperti itu jadi hati-hati sekali terus list jurnal yang terakreditasi skopus skopus itu tidak mengeluarkan akreditasi dia hanya apa namanya indexing indexing saja tidak akreditasi terus bagaimana trik di arjunal kita kelola masuk ke skopus ini nanti ada stasi tersendiri mungkin internasionalisasi nah ini sudah tadi jangan oke nah ini yang jadi pertanyaan kita sudah punya bahasa artikel dalam bahasa Indonesia terus dipublish di jurnal Sinta terus tahu-tahu kita alih bahasakan ke bahasa Inggris terus kita submit di jurnal skopus itu tidak boleh karena itu nanti akan terkait dengan double publikasi karena meskipun masuk ke mana ke mesin plagiarism identikit turnitin itu tidak akan terdeteksi tetapi itu terkait dengan etika etika publikasi nah mungkin itu saja dari saya Pak Pak Bergu kalau ada pertanyaan yang lain silahkan karena kita sudah masuk ke Jumatan terima kasih Pak Perry dan narasumber yang lain karena waktu mengingat waktu ya kita tutup dan saya sangat berterima kasih dengan narasumber maupun partisipan supaya ke depan juga kita dari tim RERJI maupun kita semua tidak ada lelahnya untuk memberikan masukan atau memberi penjelasan kepada teman-teman kita yang antusias sampai 500 di sini di pendaftaran jadi mungkin masih perlu waktu lagi dan ke depannya supaya RBI baik lagi untuk kami pengelola maupun narasumber jadi supaya lebih bermanfaat untuk kita semua saya akhiri wabila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati